Tanah pemakaman mayat surgawi kuno disebut sebagai kuburan terbesar oleh orang-orang di Grand Middle Territory. Tokoh-tokoh besar yang tak terhitung jumlahnya dimakamkan di sana. Adapun yang tak bernama, tidak ada yang tahu pasti. Legenda mengatakan bahwa banyak orang dimakamkan di sana, mulai dari Raja Tanpa Nama hingga Raja Surgawi dan Paragon berbudiluhur. Bahkan ada desas-desus bahwa tempat ini bahkan menguburkan Kaisar Imortal. Tidak ada yang tahu apakah rumor ini benar atau tidak. Namun, sebagai salah satu dari 12 pekuburan di dunia ini, itu adalah tempat di mana banyak penggarap sekarat berkumpul untuk menemukan tempat yang bagus dengan Feng Shui yang kuat untuk mengubur diri mereka sendiri. Kisah yang paling menarik dan menggoda adalah tentang kemungkinan kelahiran kembali di dalam tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Legenda mengatakan bahwa jika seseorang dapat menguburkan diri di bumi harta karun Feng Shui, mereka akan dapat memiliki kesempatan untuk kelahiran kembali, atau bahkan kesempatan untuk hidup yang kekal. Adapun apa harta karun Feng Shui bumi itu, tidak ada yang benar-benar tahu pasti. Ini semua karena keberuntungan. Setelah jutaan tahun berlalu, banyak karakter agung terkubur di dalam, jadi bahkan jika ada Feng Shui Treasure Earth yang mampu memberikan kesempatan kedua, mereka telah lama diperhitungkan. Namun, untuk setiap orang, masih ada kesempatan lain di tanah pemakaman ini, dan itu adalah perahu dunia bawah yang legendaris. Di setiap zaman dalam legenda, sungai dunia bawah akan keluar dari bumi di bawah tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Ketika itu muncul, banyak kapal underworld akan keluar di sepanjang sungai underworld. Akhirnya, mereka akan mengikuti sungai sampai ke bagian terdalam dari kuburan. Jika orang yang sekarat bisa memanjat perahu underworld dan dimakamkan di dalam, maka mereka mungkin bisa memperpanjang hidup mereka, atau bahkan terlahir kembali sekali lagi. Meskipun ini terdengar gila, kenyataannya adalah bahwa ada orang-orang yang memanjat perahu dunia bawah dan mampu memperpanjang hidup mereka serta dilahirkan kembali. P. Karena ini, untuk orang-orang yang sekarat, kapal bawah dunia, bersama dengan tanah pemakaman mayat surgawi kuno, dipenuhi dengan godaan. Penggarap, Raja Surgawi, dan bahkan Paragon Virtuesta terkalahkan semua akhirnya akan mati pada akhirnya. Mereka semua takut kembali ke tanah kuning, jadi mereka harus mengambil langkah ini. Tanah pemakaman ini membawa harapan bagi orang-orang yang sekarat, terutama monster tua di sekte besar dan negara-negara kuat yang berharap untuk dilahirkan kembali. Di era ini, saya bertaruh akan dilahirkan kembali. Akhirnya, monster-monster tua ini tidak lagi bisa menunggu dan mulai terwujud ketika darah dan kehidupan mereka mencapai tujuan mereka. Perahu underworld dengan cepat menjadi topik hangat di semua dunia kaisar fana, dan gerbang dao terbuka di mana-mana ketika para ahli menginjakan kaki ke tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Berita ini juga melaju ke cleansing incense ancient sect. Nanhuayren adalah yang paling bersemangat setelah mendengar berita ini. Dia dengan cepat pergi untuk menemukan Likie dan berkata, Kakak tertua, saya mendengar bahwa tanah pemakaman mayat surgawi kuno mengubur paragon berbudi yang tak terhitung jumlahnya. Barang-barang yang terkubur bersamanya adalah harta abadi dunia. He he, pada saat ini, semua orang pergi ke tanah pemakaman ini. Haruskah kita mengikuti juga untuk mendapatkan beberapa harta abadi dunia? The Underworld Bot muncul, Likie menyipitkan matanya dan pada dasarnya tidak mendengar apa-apa Nanhuayren berkata. Dia bergumam. Kelahiran kembali, ah, siapa di era ini yang bisa dilahirkan kembali? Kehidupan yang berlangsung lama dari Underworld Bot, atau bahkan kelahiran kembali, bukanlah legenda yang palsu. Ini adalah kebenaran, dan Likie telah melihat, dengan matanya sendiri, orang-orang dilahirkan kembali. He he, kakak tertua, haruskah kita membawa beberapa orang ke tanah pemakaman mayat surgawi kuno untuk mengambil beberapa harta? Nanhuayren masih dengan gembira bertanya pada Likie. Saat ini, Likie melirik Nanhuayren dan berkata, meraih beberapa harta dengan hanya kamu setiap mayat acak akan bisa merobekmu menjadi berkeping-keping. He he, dengan Big Brother di sisiku, aku tidak takut dimanapun. Nanhuayren berkata dengan riang. Dia memiliki keyakinan buta tentang Likie. Bahkan jika aku pergi, aku tidak akan membiarkanmu ikut. Likie berkata dengan marah. Nanhuayren memaksakan sebuah senyuman dan berkata, He he, kakak tertua, kamu tidak terlalu peduli membawa orang lain. Nah, jika anda benar-benar pergi, anda harus membawa saya bersama pasti. Likie memelototinya dan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika aku benar-benar pergi, aku tidak akan-akan membawamu. Tanah pemakaman mayat surgawi kuno jauh lebih menakutkan daripada evil invested rich. Ini bukan tempat yang bisa dikunjungi siapapun. Kultivasi anda tidak buruk, tetapi untuk fisik anda, setelah dinodai oleh racun mayat, jika ringan, maka anda akan tinggal di tempat tidur selama beberapa tahun. Jika buruk, maka anda akan berubah menjadi earth course. Mengubah menjadi earth course. Mendengar ini, Nanhuayren memiliki krip dan kepalanya menyusut ke tubuhnya, ketika hawa dingin mengalir di belakang punggungnya. Dia tidak bisa membantu tetapi kehilangan warnanya dan berkata, Saya mendengar bahwa earth course tidak berbeda dengan zombie. Keduanya adalah monster yang tidak bisa makan atau minum. Ada perbedaan, mayat bumi adalah keberadaan yang hidup. Likie tersenyum dan berkata, Jika beruntung, maka mungkin ada sedikit akal untuk menemukan Feng Shui Tracer Earth untuk mengubur dirinya sendiri dan menunggu. Setelah ratusan ribu tahun, itu akan dapat dilahirkan kembali sekali lagi. Ibuku, aku tidak membutuhkan semua itu. Saya hidup dan sehat pada saat ini, dan saya tidak ingin menjadi mayat yang terkubur di bawah tanah. Nanhuayren mengubah ekspresinya dan tidak lagi berani membahas masalah tanah pemakaman. Dia dengan cepat pergi segera setelah itu. Setelah kepergian Nanhuayren, Likie memandang Cakrawala jauh menuju area tanah pemakaman mayat surgawi kuno dan menjadi sunyi untuk waktu yang lama. Tanah pemakaman mayat surgawi kuno, Likie dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Ini adalah salah satu dari dua belas pekuburan, surga orang mati. Banyak pembudidaya ingin berduyun-duyun ke tempat ini. Ah! Ketika dia adalah Dark Crow, dia pergi ke pemakaman ini berkali-kali dalam ratusan ribu tahun terakhir. Seseorang bahkan bisa mengatakan bahwa dia tidak lagi ingat berapa kali dia memasukinya. Mengatakan itu berbahaya, maka itu tidak berbahaya. Tetapi untuk mengatakan bahwa itu tidak berbahaya, maka itu sangat berbahaya. Bahkan seorang kaisar abadi secara pribadi tidak akan berani dengan sembarangan menginjak bagian terdalamnya. Yang paling penting saat masuk adalah niatnya. Bagian terdalam dari kuburan itu bukan untuk siapapun, bahkan untuk kaisar abadi. Virtu Esparagon hanya akan mencari kematian di tempat itu. Kamu ingin pergi? Melihat Likie tertegun dalam diam, Chen Baojiao pergi ke sisinya. Dia telah mendengar informasi tentang tanah pemakaman ini, dan melihat Likie menatapnya dengan bingung, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Selalu berada di sekitar Likie, Chen Baojiao secara bertahap mulai terbiasa dengan pikiran dan pola Likie. Pergi, pergi dan lihat. Likie akhirnya menganggup dan berkata, jalan menuju surgawi jalan akan muncul, dan batu-batu saleh akan terbuka. Saya harus melakukan perjalanan ke tempat ini. Ada sesuatu yang dia inginkan di tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Pada kenyataannya, ada sesuatu yang sangat dia idamkan untuk waktu yang lama. Dia mengirim orang ke sana sebelumnya, tetapi itu tidak berhasil. Kali ini, dia bermaksud untuk pergi secara pribadi. Ada sesuatu di sana yang cocok untukmu juga. Likie berbalik ke arah Chen Baojiao dan berkata, Meskipun bakat bawaan Chen Baojiao tidak sebagus Li Suangyan dan dia sangat hot, dia adalah gadis yang sangat gigih dan sulit. Usahanya di jalan kultifasi tidak kurang dari siapapun, termasuk bahkan Li Suangyan. Likie benar-benar menyukai aspek dirinya ini. Tanah pemakaman mayat surgawi kuno, saya mendengar bahwa ini adalah tempat dengan zombie di mana-mana dan bumi kors yang tak terhitung jumlahnya. Para tiran yang bercokol di bumi harta karun Feng Shui bahkan lebih menakutkan. Kita seharusnya tidak pergi ke tempat ini, atau kita mungkin menjadi korban bumi dengan sembrono. Chen Baojiao bertanya dengan emosional, Bisakah kita pergi ke tempat seperti ini Pei? Begitu masuk, kecuali seseorang begitu kuat dan tak masuk akal, ia akan membutuhkan metode khusus. Kalau tidak, masuk dengan paksa akan sangat sulit, belum lagi pergi ke bumi harta karun Feng Shui dari para tiran itu. Likie tersenyum dan berkata, melihat kepercayaan Likie, Chen Baojiao tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia adalah seorang pelayan, jadi dia secara alami akan mengikuti keputusan Likie. Sementara Likie bertanya-tanya kapan harus memasuki tanah pemakaman, Li Suangyan menemukannya. U sembilan orang suci di Menget menerima proposal bisnis, saya tidak tahu apakah Anda tertarik atau tidak. Li Suangyan langsung ke titik. Bisnis seperti apa apakah ini terkait dengan tempat pemakaman mayat surgawi kuno? Li Suangyan menganggupkan kepalanya dan berkata, Ya, ada seseorang yang ingin dimakamkan di kapal Underworld. Tuanku menginginkan bisnis ini karena ini sangat penting bagi gerbang sembilan iblis-iblis, tetapi tuanku tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ini sehingga dia memikirkanmu. Dia percaya bahwa Anda dapat menciptakan keajaiban. Siapa mitranya? Likie memandang Li Suangyan dan bertanya. Tanpa Anda rekomendasi, Saya khawatir sembilan gerbang iblis sembilan Anda tidak akan begitu aktif seperti ini. Li Suangyan tidak mencoba menyembunyikannya dan dengan berani berkata, Saya sebutkan itu untuk guru. Tidak ada yang bisa melakukan tugas ini lebih baik dari Anda, jadi guru bertanya apakah Anda bersedia menerima kesepakatan ini. Siapa yang ingin dimakamkan di kapal Dunia Bawah? Likie menyipitkan matanya dan perlahan bertanya. Seseorang dari kuil perang dewa, Li Suangyan dengan jujur berkata, Dapat dikatakan bahwa orang ini sangat penting bagi Nine Sein Demon Gate. Jika dia berhasil dimakamkan di kapal Dunia Bawah, untuk mu dan sekte dupa kuno pembersihan, akan ada manfaat besar. Orang-orang tua di kuil perang dewa masih belum menyerah, ah. Likie perlahan melanjutkan, Setelah iblis tua itu berhasil dimakamkan tahun itu, semua orang tua kemudian menjadi gila dan ingin mengikuti yang sesuai, tetapi tidak ada yang setelah itu berhasil. Kuil dewa perang memiliki seseorang yang berhasil. Li Suangyan agak terkejut mendengar kata-kata Likie. Tepatnya, mereka memiliki iblis tua yang terlahir kembali untuk kehidupan lain setelah penguburan yang berhasil. Likie dengan santai melanjutkan usayangnya, keberuntungannya sedikit kurang. Kalau tidak, dia akan menjadi kaisar abadi dengan dua nyawanya. Tanah pemakaman mayat surgawi kuno benar-benar memungkinkan seseorang untuk bangkit untuk dihidupkan kembali. Nafas Li Suangyan menjadi lebih cepat. Meskipun dia telah mendengar banyak legenda tentang tanah pemakaman ini, dia selalu berpikir bahwa kebangkitan hanyalah legenda, atau berlebihan. Ini bukan kebangkitan. Likie dengan lembut menggelengkan kepalanya dan menjawab. Setan tua itu masih memiliki satu nafas kehidupan. Dia telah menggunakan obat-obatan abadi yang tak terhitung jumlahnya untuk meningkatkan masa hidupnya. Apa artinya kelahiran kembali untuk kehidupan lain? Tanya Li Suangyan. Li Kie menjawab, hidup kembali? Hidup seolah-olah dia dilahirkan sekali lagi. Energi darahnya akan menjadi yang termuda, dan hal yang sama berlaku untuk masa hidupnya. Seseorang bisa benar-benar hidup lagi untuk generasi lain. Mendengar hal yang tak terbayangkan ini, Li Suangyan kehilangan warnanya. Dua kata menantang surga, tidak cukup untuk melukis gambar ini. Ini adalah pemberontakan ekstrim melawan kehendak surga, bertentangan dengan dao surga. Surga tidak akan mengizinkan hal seperti itu. Itu mungkin, tetapi kesempatannya sangat kecil, sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Orang bisa mengatakan bahwa hidup kembali adalah hal yang beruntung, tetapi juga sebuah tragedi. Li Kie perlahan berkata, Li Suangyan dalam keadaan linglung untuk waktu yang singkat. Untuk karakter yang menentang surga, apa arti sebenarnya dibalik menjalani kehidupan lain ini berarti bahwa di kehidupan sebelumnya, jika mereka tidak dapat menerima kehendak surga, maka di kehidupan berikutnya, mereka akan dapat memikul kehendak surga dengan hidup kembali dengan semua ingatan, bersama dengan fondasi tiada taranya mereka, dari sebelumnya. Pada saat ini, Li Suangyan akhirnya mengerti mengapa semua monster tua ini hampir mati berbondong-bondong ke tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Maukah Anda menerima bisnis ini? Akhirnya, Li Suangyan bertanya. Dia tidak menanyakan mengapa Li Kie mengetahui semua hal ini. Saya ingin bertemu Tuanmu. Li Suangyan segera pergi untuk mengatur ini untuk Li Kie tanpa pertanyaan. Keesokan harinya, Li Suangyan membuka gerbang Dao di dekat platform Dao agar Li Kie langsung tiba di Nine Sein Demon Gate. Mereka masuk ke dalam gerbang dan porting ke gerbang Sembilan Sein Setan. Kali ini, penatua pertama dari gerbang Sembilan Sein Setan secara pribadi menyapa Li Kie. Namun, perjalanan itu sangat sederhana, dan dia hanya ingin bertemu Raja Iblis, bukan orang lain. Raja Iblis Lunri, Raja Iblis Negara Sapitua dan pemimpin Sekte Sembilan Orang Suci Gerbang Setan. Dia bahkan seorang ahli kerajaan terkenal di Grand Middle Territory. Di antara para pembudidaya dari generasi yang sama, ia dapat dianggap sebagai yang paling berbakat dan paling menjanjikan. Selama era sulit Dao, Raja Iblis Lunri melangkah kerana tercerahkan pada usia yang sangat muda. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Hingga hari ini, tidak ada yang tahu apa sebenarnya kultifasinya. Raja Iblis Lunri juga secara pribadi datang untuk menyambut Li Kie. Setelah masuk ke dalam ruangan, dia mendengar tawa yang menyegarkan. Raja dengan cepat melangkah maju untuk menemui Li Kie, dan dia tersenyum berkata saya sudah menunggu lama untuk kedatangan kedua bangsawan Mudali. Raja Iblis Lunri tampaknya berusia sekitar 40 tahun dengan tubuh yang kokoh, tetapi dia masih memancarkan aura keanggunan dia bukan pria tanpa kelas. Rumor mengatakan bahwa Raja Iblis adalah harimau iblis yang berhasil dibudidayakan, tetapi tidak ada jejak binatang buas di tubuhnya. Dia lebih seperti Raja Mortal daripada Raja Iblis. Dia melangkah maju dengan kehadiran naga terbang dan harimau yang melaju. Perilaku dan citranya tanpa cacat, membawa momentum yang agung, tetapi ketika dia menyapa Li Kie, itu juga memiliki perasaan pesona dan afinitas yang menyenangkan. Mereka pergi ke kamar besar. Karena itu adalah tamu kehormatan, Raja Iblis Lunri tidak dicadangkan atau mencoba melakukan sesuatu yang mencolok. Duduk bersama sudah cukup untuk menunjukkan rasa hormatnya terhadap Li Kie. Setelah semua orang pergi, hanya keduanya yang tersisa di kamar. Li Kie langsung ke titik dan bertanya. Saya mendengar bahwa Raja Iblis ingin mengubur orang-orang dari kuil dewa perang. Saya tidak memiliki kemampuan ini. Raja Iblis Lunri menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dan dia berkata. Tanah pemakaman mayat surgawi kuno adalah daerah ganas sepanjang zaman. Ratusan ribu tahun hingga sekarang, paragraf berbudi yang tak terhitung jumlahnya, karakter generasi tak terkalahkan yang tak terhitung jumlahnya terkubur di sana. Mereka semua ingin naik underworld boat untuk memperpanjang hidup mereka atau bahkan kelahiran kembali, tetapi tidak banyak yang berhasil. Kemampuan kecilku, dibandingkan dengan orang bijak abadi yang agung, tidak signifikan. Tapi kamu masih ingin menerima kesepakatan ini. Li Kie berkata dengan tenang. P. Raja Iblis Lunri tertawa terbahak-bahak sambil menatap Li Kie. Saat matanya bersinar cemerlang, dia berkata. Saya tidak berani melakukan transaksi ini, tapi saya percaya yang Nobel Li mampu melakukannya. Bagaimana apakah Raja Iblis tahu bahwa saya bisa masuk? Perasaannya Li, Raja Iblis Lunri dengan jujur berkata. Intuisi saya mengatakan pada saya bahwa Nobel Li muda bisa melakukannya, dan intuisi saya jarang salah. Untung Anda bukan seorang wanita. Li Kie dengan lembut menggelengkan kepalanya dengan lembut. Raja Iblis Lunri tidak menganggap komentar ini mengecewakan dan malah tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa saat, Raja Iblis Lunri berkata secara resmi. Kuil Dewa Perang mencoba menemukan banyak orang untuk melakukan hal ini, tetapi saya langsung menerimanya. Saya penasaran, apa yang dipertaruhkan oleh sembilan gerbang Iblis-Iblis yang membuat Kuil Dewa Perang meninggalkan masalah ini untuk Anda semua. Kuil Dewa Perang itu sendiri tidak percaya diri mengenai masalah ini. Adapun orang lain, mereka pada dasarnya tidak punya harapan. Li Kie tersenyum dan berkata, Kuil Dewa Perang adalah keberadaan yang sangat kuat. Di legenda, itu dibangun selama era desolate. Orang bijak abadi manusia yang tak terhitung jumlahnya berasal dari tempat ini. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Kuil Dewa Perang adalah alasan besar bagi kehebatan umat manusia. Status mereka dalam Grand Middle Territory dan bahkan seluruh dunia Kaisar Fana tertinggi. Di Grand Middle Territory, bahkan keberadaan yang kuat seperti kerajaan kuno Azure yang misterius akan mengerikan terhadap Kuil Dewa Perang. Bahkan Kuil Dewa Perang tidak yakin berhasil menaiki perahu Underworld, bagaimana dapatkah orang luar seperti mereka mampu melakukannya bukankah ini mengandalkan mukjizat yang menyedihkan. Kuil Dewa Perang telah mencoba berkali-kali tetapi selalu gagal. Jadi, kali ini, mereka ingin bertaruh dan membiarkan orang luar mencoba. Raja Iblis Lunri menjelaskan. Dia juga tidak berani menerima bisnis ini secara langsung. Pada kenyataannya, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Agar Kuil Dewa Perang mempercayakan kesepakatan ini kepada orang luar, orang luar ini juga harus memiliki kualifikasi untuk benar-benar mendapatkan kepercayaan ini. Meskipun ini bisa menjadi kesepakatan yang menguntungkan, Gerbang Sembilan Iblis-Iblis harus mempertaruhkan harta mereka untuk menunjukkan kepercayaan mereka pada kesuksesan bisnis ini. Coba pikirkan sejenak, keberadaan seperti apa yang merupakan Kuil Dewa Perang untuk merebut kesepakatan ini? Gerbang Sembilan Iblis-Iblis paling suka menggunakan harta karun yang menakutkan sebagai pengungkit, dan itu bahkan bisa menjadi item kaisar abadi. Setelah Dewa Perangmu, Kuil Dewa Perang masih ingin monster-monster tua ini hidup kembali. Li Kieh menyeringai. Dia juga tidak bertanya bagaimana Raja Iblis Lunri memperoleh kesepakatan ini. Noble Limuda juga tahu tentang masalah wargatmu. Raja Iblis Lunri terkejut. Gad Perangmu adalah salah satu eksistensi paling kuat di Kuil Dewa Perang. Selama era itu, ia adalah raksasa yang tak tersentuh. Perang Dewamu telah hidup kembali karena tanah pemakaman mayat surga wikuno. Inilah mengapa Kuil Dewa Perang selalu merindukan keajaiban kedua, tetapi mereka tidak pernah berhasil. Li Kieh menanggapinya dengan hanya tersenyum. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang kelahiran kembali Dewa Perangmu? Meskipun Li Kieh tidak menjawab, pikiran Raja Iblis Lunri terguncang. Dia tahu dia telah menemukan orang yang tepat. Yang Noble Li, karakter agung ini sangat penting bagi Kuil Perang Dewa dan Gerbang Sembilan Iblis-Iblisku. Penatua Sekte Luar Kuil Perang Dewa saat ini adalah seorang murid yang dipisahkan oleh generasi karakter agung ini. Jika bisnis ini berhasil, akan ada signifikansi khusus terhadap Gerbang Sembilan Sein Setan dan Sekte Dupakuno. Raja Iblis Lunri berkata dengan serius, sepertinya Kuil Dewa Perang telah mendukung Anda sedikit. Li Kieh tersenyum menjawab, Raja Iblis tidak berbohong. Dia dengan serius menganggupkan kepalanya dan berkata ketika saya masih muda, sesepuh Sekte Luar mengenali bakat saya dan membuka mata saya. Karena dukungannya, saya dapat memperoleh hukum fisik Sein Giyok Murni dari Kuil Dewa Perang. Sebagai santo fisik, hukum fisik Li Suang Yan dari Kuil Dewa Perang adalah harta yang sangat berharga. Untuk dapat menukar hukum fisik ini dari Kuil Dewa Perang, Gerbang Sembilan Sein Setan tidak hanya menggunakan harta tertinggi, tetapi juga karena Raja Iblis Lunri mendapatkan kepercayaan dari Kuil Dewa Perang. Tidak ada yang bisa melakukan perdagangan seperti itu. Apa kesepakatan antara Raja Iblis dan Kuil Dewa Perang? Li Kieh bertanya, Raja-Raja Lunri dengan masam tersenyum dan menggelengkan kepalanya rincian pastinya belum diputuskan. Saya sedang menunggu jawaban dari Yang Noble Li. Bisnis ini, Gerbang Sembilan Iblis-Iblisku tidak akan menerima sesuatu yang baik. Semua manfaat akan diberikan kepada Li Noble Muda. Dan kau memenangkan dukungan dari Kuil Dewa Perang. Li Kieh tersenyum, diatau seluk-beluk dalam diri. Raja-Raja Lunri memaksa tertawa dan berkata Li Noble Muda memahami bahwa aku dan Raja Dewa Sekte Surgawi adalah teman lama. Jika Sekte Dewa Langit naik tangga kerajaan kuno Misterius Azure, bahkan Gerbang Sembilan Iblis-Iblis saya akan merasa ditekan. Tentu saja, ketika dia mengatakan teman-teman lama, dia berarti musuh. Selama generasi terakhir, Raja Mortal dan Raja Iblis adalah talenta yang paling menonjol dari Grand Middle Territory dan merupakan saingan yang cocok. Bagaimana situasi karakter agung ini dari Kuil Dewa Perang? Tanya Li Kieh. Raja Lunri menjawab saya mendengar bahwa kekuatan darah leluhur ini telah lama berhenti, dan umurnya menghentikan kekuatan darah Anda, dengan kata-kata sederhana, dimaksudkan untuk menghentikan semua darah dan nafas vital untuk memasuki hibernasi yang tidak aktif, hanya saja seperti orang mati yang disegel di bawah tanah. Namun, menghentikan tekanan darah seseorang sangat mahal sehingga tidak semua orang mampu membelinya. Hanya ahli besar dari sekte besar dan negara kuat yang memiliki sumber daya dan kekuatan untuk menghentikan kekuatan darah mereka. Setelah mendengar tentang situasinya, Li Kieh tersenyum dan berkata, Ya, karena ini orang yang sedang sekarat, aku akan memberinya rencana. Tolong bicara, Yang Noble Li, saya mendengarkan dengan seksama. Raja Iblis Lunri menjadi emosional dan dengan cepat berseru. Li Kieh berbicara dengan santai. Rencana saya sangat sederhana. Aku akan membantu mereka menemukan kapal underworld, lalu menguburnya di dalam. Waktu dia akan dimakamkan adalah satu hingga dua tahun untuk memperpanjang umur. Terkubur selama satu hingga dua tahun untuk meningkatkan kehidupan seseorang hingga 300 hingga 500 tahun. Mendengar kata-kata Li Kieh, Raja Iblis cukup terkejut. Ini hanya bermain dewa. Ini bahkan lebih menantang daripada dimakamkan di bumi harta karun Feng Shui. 300 hingga 500 tahun sudah cukup untuk satu nafasnya, tetapi tidak mungkin baginya untuk mencapai kaisar abadi atau yang lebih tinggi dunia. Dia adalah orang yang hampir mati, dan roda kehidupannya rusak sementara energi darahnya mengering. Underworld Bot hanya dapat sementara membantunya hidup sedikit lebih lama. Li Kieh menjelaskan dengan perlahan. Cukup. Raja Iblis Lunri sangat mengubah ekspresinya. Tiga hingga 500 tahun bagi seorang raksasa sudah cukup untuk melakukan banyak hal, bahkan jika itu hanya sementara. Bagi kuil dewa perang, masalah ini sangat penting. Tapi, aku punya satu syarat. Saya ingin satu hal dari kuil dewa perang tidak ada ruang untuk negosiasi. Li Kieh perlahan berbicara dalam sikap kasualnya. Mendengar kondisi Li Kieh, Raja Iblis Lunri berhenti sejenak, dan kemudian dia menjawab. Yang Nobel Li, tetap di sekte saya selama beberapa hari. Saya akan pergi dan menemukan penatua sekte luar untuk berkonsultasi dengannya. Raja Iblis sangat cepat. Pada hari ketiga, ia membawa berita kepada Li Kieh dan berkata, Kuil dewa perang ingin lelaki tua ini hidup lagi, kondisinya baik-baik saja dan semuanya ada di atas meja. Ini adalah komentar yang menakjubkan untuk dinyatakan. Kuil gat perang adalah keberadaan yang begitu menakutkan sejak era desolate sampai sekarang. Itu tak terduga dengan orang bijak abadi yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada yang tahu lokasi persisnya. Hari ini, kuil dewa perang ini mengatakan bahwa kondisi apapun mungkin terjadi, betapa menakjubkannya ini. Siapapun yang mendengar frasa ini akan dibuat pingsan karena kesepakatan yang tak terpikirkan. Hidup lagi untuk era lain. Li Kieh dengan sedikit mencibir dan melanjutkan. Ini adalah angan-angan. Hidup kembali untuk era lain tidak sesederhana ini. Jika itu sangat mudah, maka belum lagi kuil dewa perang, tetapi bahkan kaisar abadi akan melakukannya. Katakan pada orang-orang tua itu untuk tidak serakah. Hanya 3 hingga 500 tahun, lakukan atau tinggalkan. Sikap Li Kieh sangat tegas, dan Raja Iblis Lunri tidak berani bernegosiasi. Dia segera mengkomunikasikan kata-kata Li Kieh ke kuil dewa perang. Keesokan harinya, dia akhirnya mengirim pesan lain kepada Li Kieh. Kuil dewa perang setuju dengan kondisi Anda. Selama penatua yang terhormat kembali, maka yang Nobel akan segera memiliki hal yang Anda inginkan. Jika tidak berhasil, maka item yang digunakan sebagai uang muka tidak akan dikembalikan. Raja Iblis Lunri mengambil peluang besar, di sini. Jika masalah ini gagal, maka Gerbang Sembilan Sein Setan akan kehilangan item yang digunakan sebagai jaminan kuil dewa perang. Itu hanya akan melempar roti daging ke arah seekor gug-guk apa yang hilang tidak akan pernah kembali. Bagus, aku akan pergi ke sana dan menunggu. Beritahu saya kapan mereka datang. Li Kieh setuju dan berkata, Tapi, aku akan membutuhkan beberapa hal yang perlu dipersiapkan Raja Iblis sepenuhnya. Lalu, dia memberikan daftar kepada Raja Iblis Lunri. Melihat daftar itu, ada beberapa hal yang belum pernah dia dengar sebelumnya, tetapi dia masih menyetujui. Serahkan masalah kecil ini ke Gerbang Sembilan Sein Demon. Setelah bernegosiasi dengan Raja Iblis, Li Kieh membawa Li Suang Yan kembali ke Sekte Kuno Dupa Pembersihan dan mengadakan pertemuan dengan para tetua dan Su Yong Huang. Saya berniat pergi ke tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Li Kieh mengumumkan, Pergi ke tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Kata-kata Li Kieh menyebabkan para tetua mengubah ekspresi mereka sementara Su Yong Huang kehilangan warnanya. Kieh, tanah kuburan ini sangat berbahaya. Bahkan paragon berbudiluhur tidak bisa begitu saja memasukinya. Gu Tisou berkata dengan cemas. Su Yong Huang juga gugup dan berkata, Tempat pemakaman ini berisi paragon berbudiluhur yang tak terhitung jumlahnya dan keberadaan yang tak terkalahkan. Saya mendengar mayat-mayat kuno ini adalah para tiran di dalam tanah pemakaman, dan kematian adalah satu-satunya jalan bagi para penyusup. Anda pergi ke sana terlalu berbahaya. Ini benar? Ah, Kieh. Belum lagi membawa kepemilikan Kaisar, bahkan harta kehidupan Kaisar abadi tidak akan cukup. Legenda mengatakan bahwa para master dari garis keturunan Immortal Emperor yang menggunakan treasure life Immortal Emperor masuk ke dalam tanah pemakaman mayat surgawi kuno, tetapi pada akhirnya, mereka masih mati di dalam dan life treasure juga hilang. Penatua Sun dengan cemas menyatakan, meskipun banyak orang ingin bergegas ke tempat pemakaman ini, mereka adalah orang-orang yang berada di ambang kematian. Bagi orang-orang yang hidup dengan baik, ini adalah tempat yang menakutkan. Tak terhitung orang yang meninggal di sana, dan orang bahkan bisa mengatakan bahwa siapapun yang masuk pasti akan mati. Saya tahu tentang hal-hal ini. Mengenai Su Yong Huang dan kekhawatiran yang lain, Li Kiai tersenyum menjawab. Saya akan berhati-hati tentang hal-hal ini. Saya punya rencana sendiri, dan saya hanya ingin memberi tahu Anda semua. Meskipun Li Kiai mengatakannya dengan tenang, para tetua saling memandang dan menghela nafas. Mereka tahu bahwa Li Kiai tidak akan pernah mengubah keputusannya sehingga mereka berhenti berusaha meyakinkannya. Penatua Tu akan ikut denganmu. Pada akhirnya, Su Yong Huang masih khawatir untuk Li Kiai dan menyuruh Tu Bu Yu untuk pergi bersamanya. Li Kiai tidak menolak ini. Maka, masalah ini diselesaikan. Mengenai perjalanan ke tempat pemakaman ini, setelah pertimbangan hati-hati Li Kiai, ia memutuskan untuk membawa Niufen. Adapun Li Suang Yan dan Chen Bao Jiao, tidak perlu dikatakan mereka benar-benar akan pergi bersamanya. Di luar orang-orang ini, Li Kiai juga membawa Kuda Oli, Su Pei, Zhang Yu, dan Luo Fenghua. Murid-murid ini adalah yang ia fokuskan dalam pelatihan, dan ia membutuhkan mereka untuk menegakkan seluruh arah dengan diri mereka di masa depan. Dengan demikian, Li Kiai akan membawa mereka bersama untuk mengalami dunia. Tentu saja, Bocah Cilik, Nan Huai Ren, juga tanpa malu-malu ingin pergi, jadi Li Kiai, pada akhirnya, berjanji untuk membawanya. P. Tanah Pemakaman Mayat Surgawi Kuno. Mendengar hal ini, Niufen Linglung dan memiliki ekspresi aneh. Setelah beberapa saat, ia mendapatkan kembali kewarasannya dan mengeluh. Ini adalah tempat yang sangat kuno. Ada nenek moyang kita yang terkubur di dalam. Apakah dia berhasil atau tidak dalam memperpanjang hidupnya? Tidak ada yang tahu. Apakah Anda semua pernah pergi untuk menunjukkan rasa hormat Anda setelah leluhur Anda dimakamkan di dalam? Li Kiai kata tersenyum. Ninfen dengan masam tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya kita tidak tahu di mana leluhur dikuburkan. Ritual hormat ini tidak pernah dibesarkan. Orang-orang menaruh hormat kekuburan di dalam tanah pemakaman. Chen Bao Jiao terkejut tentang masalah ini. Menghormati kerabat atau sesepuh-sesepuh yang telah meninggal adalah normal, tetapi dia belum pernah mendengar tentang orang-orang yang memberi penghormatan di tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Itu karena itu pada dasarnya adalah masalah yang tidak mungkin. Pada prinsipnya, itu mungkin. Li Kiai tersenyum menjawab. Pada kenyataannya, itu tidak begitu mudah dilakukan. Banyak situasi tidak mengizinkan hal seperti itu. Chen Bao Jiao tidak bodoh. Sulit membayangkan menghormati para penatua di dalam tanah pemakaman ini. Orang harus sadar bahwa itu adalah tempat yang terbuat dari gunung mayat dan lautan kuburan. Itu dipenuhi dengan aura mayat, jadi tidak ada yang berani masuk ke dalam. Meskipun kedua lokasi ini berada di dalam Grand Middle Territory, sekte kuno dupa pembersihan sangat jauh dari tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Dipisahkan oleh jutaan mil dan lebih dari setengah Grand Middle Territory, mustahil terbang sejauh ini. Grup Li Kiai harus melalui gerbang Dao. Dengan jarak yang begitu jauh, jumlah kristal refinit yang dibutuhkan akan menakutkan. Itu terlalu banyak beban untuk sekte yang jatuh seperti sekte dupa pembersihan kuno, tetapi dengan dana lengkap dari gerbang 9 Saint Demon, Li Kiai tidak perlu khawatir tentang kristal halus. Karena dengan adanya tempat pemakaman mayat surgawi kuno, wilayah barat Grand Middle Territory terutama adalah hutan belantara. Itu ada seperti iblis terlarang yang merentang. Meskipun itu membuat orang pucat, ada kota kuno tepat di luar kota langit kuno. Kota langit kuno dapat dianggap sebagai kota tertua di Grand Middle Territory. Itu ada di zaman kuno, dan tidak diketahui kapan dibangun. Kota langit kuno juga disebut Kors City. Di luar orang yang ingin pergi ke tanah pemakaman, hanya yang sekarat yang akan datang ke kota ini, dan itu adalah perhentian terakhir mereka. Karena ini, harga peti mati di tempat ini sangat panas. Bahkan peti mati yang terbuat dari empat papan kayu dan beberapa paku masih bernilai uang. Sedangkan untuk yang mahal, mereka akan dibuat dari kayu saleh. Semua jenis peti mati tersedia. Selama materi tertentu dapat digunakan untuk membuat peti mati, orang dapat menemukannya di Ancient Sky City. Ada lelucon di antara para pembudidaya bahwa, jika orang yang sekarat menginginkan peti mati yang dibuat dengan hati mereka sendiri, yang terbaik adalah pergi ke kota langit kuno. Meskipun disebut kota Kors, itu tidak memiliki suasana tak bernyawa juga tidak sepi dan ditinggalkan. Sebaliknya, kota langit kuno sangat ramai dan bersemangat. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya di dalam kota langit kuno datang dari seluruh penjuru dunia. Bahkan orang-orang dari berbagai ras dapat ditemukan di sini, seperti Iblis Surgawi dan Golem Batu. Itu adalah salah satu kota terbesar di Grand Middle Territory. Itu selalu penuh sesak ke titik di mana ia juga dikenal sebagai kota yang tidak pernah tidur. Memasuki kota langit kuno, orang akan segera bertemu dengan keributan yang ramai dan riuh dari para pedagang kaki lima. Di depan mata ada pavilion yang mengjulang tinggi dan jalan raya. Di langit, ada banyak kuil saleh dan kamar kuno yang melayang di atas. Di jalan yang penuh dengan kereta naga dan kuda air di tengah kerumunan besar, para pembudidaya dan manusia bisa pergi bersama. Faktanya, jumlah orang yang mengejutkan dengan mudah menyebabkan orang berkeringat. Dapat dikatakan bahwa makhluk hidup digunakan untuk pembudidaya yang mengerikan dan beraneka warna, sehingga mereka tidak bertanya-tanya pada pemandangan yang aneh, mereka juga tidak menghindarinya. Sebaliknya, kelompok nan huairen ada di sini untuk pertama kali, dan mereka tidak berbeda dengan udik, tidak ada bedanya dengan petani yang melihat taman besar yang mempesona untuk pertama kalinya. Terlalu banyak pembudidaya bepergian keluar masuk kota langit kuno dari lima sungai dan empat samudera di dunia. Beberapa orang menggunakan harta terbang sementara yang lain hanya berjalan. Satu bahkan mengendarai cacing monark. Di Cakrawala, orang bisa melihat ledakan yang tak terhitung jumlahnya dan cahaya terang datang ke kota dan struktur tinggi di atas di jalan adalah para pembudidaya mengendarai kelabang dan naga bumi. Dari awal hingga akhir, bangunan-bangunan raksasa dengan arsitektur kuno melayang di atas. Di kejauhan, pavilion tinggi menembus awan. Dengan demikian, kelompok Likie, yang mengendarai siput, tidak terlalu menarik perhatian dan tidak ada yang terkejut melihat pemandangan itu. Namun, hal yang paling menarik tentang grup ini adalah Li Suang Yan dan Chen Bao Jiao di sebelah Likie. Dua keindahan tertinggi, kemanapun mereka pergi, pesona mereka yang luar biasa akan menjadi pusat dari semua tatapan. Li Suang Yan seperti aprikot dingin di tengah salju yang turun, menyebabkan orang lain berhenti di tempat mereka, trek untuk pandangan lain. Adapun Chen Bao Jiao, dia adalah penggoda kota yang jatuh, membuat orang lain tergiur dan kehilangan akal. Gelombang pejalan kaki berlanjut di dalam kota di sebelah restoran, Los Men, dan banyak pedagang kaki lima. Begitu masuk, siapapun akan tenggelam oleh nyanyian iklan yang tak henti-hentinya. Bunga Immortal Monarch, satu platform Godly Mobile, dan platform Immortal Terbang. Hanya menukar True Treasures atau True Treasures Heavenly Sovereigns untuk segel magis Virtuous Paragon. Kapal terbang ganas samudera, benteng bergerak yang dibuat oleh orang suci kuno dengan perlindungan berlapis 36 dan pelanggaran 8 lapis. Trading untuk 7-7 Transformasi Fate Pill Nasib. Six Runes Treasure Metal dengan tiga rune mantra, dua rune pembunuh, dan satu rune pembersihan suci. Ini adalah treasure metal yang langka. Hanya menjualnya untuk Heavenly King dengan peringkat Refinite Crystal, harga bisa dinegosiasikan. Di dalam Ancient Sky City, di luar sekte besar dan negara-negara kuat, bersama dengan garis keturunan Kaisar Immortal di rumah lelang, banyak pembudidaya yang menukar barang dengan uang atau barang lain. Seperti kata pepatah orang tidak seharusnya menunjukkan kekayaannya. Barang-barang bagus yang diperlihatkan di sini dijual oleh orang-orang dengan kekuatan absolut, atau mereka memiliki dukungan kuat, atau mereka scammers. Banyak pedagang asongan berteriak mencari pembeli. Banyak pembudidaya memajang barang-barang mereka di jalan sementara yang lain tidak mengatakan apa-apa dan hanya menunggu pembeli yang tepat. Tentu saja, tempat ini dipenuhi dengan naga yang bercampur dengan ular. Ada terlalu banyak penjahat di sini, tetapi mereka hanya bisa menipu yang tidak berpengalaman. Tulang jari Raja Surgawi, Raja Surgawi yang tak terkalahkan dalam legenda, jari kesebelas Raja Surgawi Fathian yang melanda Grand Middle Territory dan menggunakan kultivasi Heavenly King-nya untuk menantang Paragon berbudiluhur. Jari kesebelasnya dimurnikan oleh langit dan bumi, dan itu terus ada di dunia bahkan setelah dia meninggal. Cepat sekarang, lihatlah tulang jari Raja Surgawi di sini, harganya sangat bagus. Seorang pedagang kaki lima berteriak keras. Karena itu adalah yang pertama mereka saat mengunjungi Ancient Sky City, mereka berhenti mengendarai siput dan hanya berjalan di jalanan. Li Kie dan Li Suang Yan baik-baik saja, tetapi kelompok wajah murid-murid itu ditulis dengan kata-kata pertama kali di sini, jadi siapapun yang melihat mereka segera tahu bahwa mereka adalah udik desa. Setelah hanya menginjakan kaki di jalan, kelompok Nan Hueren dengan antusias dipimpin oleh para pedagang kaki lima ke sudut-sudut mereka dan menunjukkan kepada mereka harta. Oh, Tuan-Tuan Kaisar yang agung, lihat, tulang jari Raja Surgawi ini. Yang rendahan ini mempertaruhkan nyawaku untuk membawanya keluar dari tanah pemakaman mayat Surgawi kuno. Ini adalah jari kesebelas Raja Surgawi Fatian, jari langit dan bumi. Ini berisi kekuatan saleh dari seluruh kehidupan Raja Surgawi Fatian. Tulang satu jari ini saja tidak lebih lemah dari harta kehidupan Raja Surgawi. Pedagang kaki lima ini dengan hati-hati membuka wadah permata miliknya untuk dilihat Nan Hueren. Saat kotak itu terbuka, aura kerajaan meledak dan pedagang kaki lima dengan cepat menutup wadah. Tulang jari Raja Surgawi, penampilan aura kerajaan mengguncang Nan Hueren dan Luo Group Fenghua. Berapa harganya? Bocah itu? Nan Hueren, menjadi tamak, dan tidak bisa tidak bertanya tetapi. Hebat satu, kita akan membuatnya mudah, bagaimana dengan sekitar 300 kristal Refined King Heavenly. Di mata pedagang kaki lima ini, Nan Hueren, Luo Fenghua, Zhang Yu, dan bahkan Ku Daoli semuanya adalah orang menyebalkan desa. Sebenarnya mereka tidak bisa disalahkan. Sekte dupa pembersihan kuno telah lama mati dan tidak pernah mendapat kesempatan untuk melihat dunia. Kristal Surgawi Raja yang dimurnikan. Jarum untuk mengatakan, Nan Hueren dan Luo Fenghua menundukkan kepala mereka seperti kura-kura. Mereka pada dasarnya tidak mampu sama sekali. Bagaimana dengan ini? Saya melihat bahwa potensi masa depan Anda banyak tidak terbatas, dan Anda semua akan menjadi kaisar abadi di masa depan. Saya hanya ingin sedikit nasib baik. Saya membuang penghematan yang didapat dari kepala saya di sini, bagaimana dengan seribu Destiny Refined Crystal. Penjualnya sangat pandai membaca ekspresi, jadi dia dengan cepat mengubah nadanya. Dalam waktu singkat, kelompok Nan Hueren dan Ku Daoli saling memandang, lalu pada Supei. Adapun Zhang Yu dan Luo Fenghua, mereka hanya menjadi murid resmi baru-baru ini dan miskin, tetapi Nan Hueren dan Ku Daoli mampu membelinya. Jari kesebelas jari langit dan bumi. Li Kie, yang sedang menonton adegan lucu, maju dan tersenyum berkata, Berbicara tentang jari langit dan bumi, aku telah melihatnya. Warnanya kuning kekuningan dan taji berdarah di jari. Jari ini bisa merobek langit dengan ketajaman yang tak terbendung. Biarkan saya melihat jari langit dan bumi Anda. Jika itu baik, maka bahkan Heavenly King Refined Jades akan sepadan. Saat Li Kie menyelesaikan kata-katanya, ekspresi pedagang kaki lima langsung berubah. Dia segera menutup tokonya dan pergi. Sebagai seseorang yang sudah lama di sini, matanya sangat tajam. Dia langsung tahu bahwa Li Kie berpengetahuan luas dan hanya akan membuat malu lebih lanjut jika dia terus berusaha menipu mereka. Kejadian mendadak ini melebarkan mata kelompok Nan Huay Ren dan menyebabkan rahang mereka jatuh. Nan Huay Ren menelan ludahnya dan berargumen. Tapi sebelumnya, jari tulang di dalam kotak memancarkan kehadiran kerajaan. Kamu dihantui oleh hantu dan setan. P. Li Kie dengan marah menamparkan kepala Nan Huay Ren dan memarahinya. Berapa lama kota ini ada di dunia ini? Di kota ini, perdagangan yang paling kuno adalah penipuan. Profesi ini diwariskan di kota ini selama bertahun-tahun dengan banyak trik. Belum lagi aura kerajaan, beri aku waktu dan aku bahkan bisa menyiapkan kekuatan kaisar abadi untuk kalian semua lihat. Sebelumnya ketika dia membuka kotak itu, kamu hanya merasakannya sejenak. Aura kerajaan pantatku. Ditampar oleh Li Kie, Nan Huay Ren menjadi tenang dan menggaruk kepalanya dengan cara yang konyol. Jadi ini sebenarnya masalahnya. Dasar bocah nakal, ini rakus. Apakah Anda tidak pandai membaca orang lain namun Anda hampir mendapatkan skemet? Anda seharusnya bunuh diri dengan melompat dari lantai untuk mengurangi rasa malu Anda. Li Kie bercanda memarahinya. Nan Huay Ren tertawa terbahak-bahak sementara kelompok kudaoli tersenyum masam. Ini bukan kesalahan mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka ke tempat seperti kota langit kuno. Istana takdir? Istana takdir kuno lengkap dari mayat penguasa surgawi, tidak pernah dibuka sebelumnya. Ayo, uji harta karun dan hukum pahala Anda. Masih ada sedikit yang tersisa di jalan ketika kelompok bocah, Nan Huay Ren, dihentikan lagi oleh pedagang kaki lima ke kios mereka. P. Ada peti mati dari kayu dengan mayat di dalamnya. Kepala mayat itu sangat lengkap, dan memancarkan percikan api yang saleh seolah-olah ada harta di dalamnya. Istana Nasib masih bisa eksis seperti ini seorang kultifator yang mati runtuh di Istana Nasib. Melihat adegan ini, seru kudaoli. Namun, dalam keadaan khusus di mana hukum universal disegel di dalam, seorang penggarap yang mati masih memiliki kesempatan untuk meninggalkan Istana Nasib dan roda kehidupan mereka. Ada seorang kaisar abadi yang meninggalkan Istana Nasibnya untuk generasi mendatang. Ini adalah mayat yang aku gali dari tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Dari spekulasi saya, dia adalah penguasa surgawi ketika dia masih hidup. Nasib istananya dipelihara dengan indah dan belum dibuka oleh kami. Apakah ada barang bagus atau tidak? Kami tidak tahu, jadi kami tidak menjualnya dengan harga tinggi. Istana takdir ini lebih merupakan pertaruhan. Saya tidak tahu apakah Anda semua tertarik dengan pertaruhan ini atau tidak. Dibandingkan dengan penjajah dari sebelumnya, penjual ini bukan hanya seorang kultifator, tetapi ia tampaknya bahkan lebih profesional. Bagaimana menurutmu, kakak tertua? Supai menatap Likie dan berbisik. Kali ini, kelompok Nanhuaren juga lebih pintar, dan mereka semua menatap Likie. Likie menyetujui anggukan kepalanya dan berkata, teman Dao ini tidak salah. Dalam kondisi tertentu, bahkan ketika mereka mati, nasib istana dan roda kehidupan memiliki peluang tertentu untuk dilestarikan. Namun, kasus seperti ini sangat jarang. Jika istana takdir benar-benar utuh, maka itu akan berisi seluruh kekuatan Dao pembudidaya sepanjang hidupnya. Jika seorang kaisar abadi benar-benar meninggalkan istana nasibnya untuk keturunannya, maka ini akan terlalu menakutkan. Bahkan harta sejati kaisar abadi tidak akan selalu bisa menandinginya. Benar, saudara Dao ini benar-benar tahu barang-barangnya. Kesenangan saya, kesenangan saya, saya seorang pengusaha, dan saya benar-benar tidak akan menipu kalian. Ini benar-benar mayat Heavenly Sovereign yang saya gali dari tanah pemakaman kuno Heavenly Course, ah. Penjualnya memiliki posisi yang nyaman ketika dia menjawab dengan tersenyum. Kelompok Nanhuairen, pada saat ini, sangat tergoda. Istana takdir surgawi, bahkan jika itu kosong, masih akan sangat menakjubkan, ah. Tiba-tiba, mereka semua saling memandang. Apakah mayatmu ini berasal dari kuburan atau tidak? Aku akan mencari tahu setelah satu menyodok. Li Kieh tersenyum dan berkata. Kemudian, dia menghunus pedang Li Suang Yan. Melihat pedang Li Kieh di tangannya, penjual segera mengubah ekspresinya dan menghentikan Li Kieh. Dia dengan cepat berkata Dao Teman, Teman Dao, ini adalah mayat kuno, jika Anda terus berbaring di sana, apakah Anda percaya bahwa saya akan mengotong kepalanya dan mengubahnya menjadi panci atau tidak? Li Kieh mengayunkan Six Dao Sword secara horizontal, menembakkan sinar berwarna hitam dan putih. Ekspresi penjualnya sangat tenggelam, dan dia segera membungkuh dan berkata, pelanggaran saya, pelanggaran saya. Teman Dao adalah orang bijak, orang bijak. Kita akan pergi. Setelah kata-katanya keluar, mayat kuno di dalam peti mati segera berdiri juga. Ah Supai berteriak ketakutan. Mayat yang tiba-tiba berdiri juga menakuti kelompok Nan Huayren, membuat mereka mundur beberapa langkah juga. Ketika akal sehat mereka kembali, pedagang itu, bersama dengan mayat kuno, sudah melarikan diri. Pada saat ini, mereka mengerti bahwa itu bukan mayat tetapi orang yang hidup. Akhirnya, Nan Huayren menjadi tenang dan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. F. Chug, ada terlalu banyak penjahat di sini, ah. Ancient Sky City telah ada untuk waktu yang sangat lama dan merupakan salah satu kota terbesar di Grand Middle Territory, tidak mengherankan memiliki begitu banyak penjahat. Likie menjawab dengan tersenyum. Mereka melewati beberapa blok tanpa henti. Likie tidak terburu-buru dan dia perlahan melangkah maju. Yang benar adalah bahwa ia ingin Nan Huayren melihat dunia. Beberapa blok kemudian, mereka bertemu lebih banyak orang yang menjual mayat beberapa asli dan beberapa palsu. Tidak semua orang adalah penipu. Di sudut jalan, seorang penggarap kakek sedang duduk dengan tengkorak yang disajikan di depannya. Itu mengeluarkan udara dingin sehingga banyak orang berkumpul untuk melihatnya. Kelompok Nan Huayren juga datang untuk ikut bersenang-senang. Dao teman, bagaimana Anda ingin menjual tengkorak ini? Seorang kultifator yang mengetahui barang-barangnya bertanya setelah melihat si tengkorak. Satu orang, yang tidak bisa menangani harga mahal, malah merespons. Dia hanya menukar roda kehidupan, roda kehidupan Sein Kuno. Ditambah lagi, dia hanya menginginkannya dari ras iblis surgawi. Saya memiliki harta sejati orang suci kuno, diperdagangkan atau tidak? Seorang kultifator bertanya. P. Penjual tidak mengatakan apa-apa itu adalah penolakan yang jelas. Namun, dari auranya, tidak ada yang berani memiliki pemikiran aneh. Pada saat ini, kelompok Nan Huayren memandang Likie. Dia menganggupkan kepalanya dan berkata, Tengkorak suci kuno, membawa kekuatan suci. Dia berbalik setelah berbicara. Ini kesepakatan sebenarnya. Kelompok Nan Huayren dengan cepat mengejar Likie. Nan Huayren takut ditipu sehingga dia sangat paranoid. Ini masalah sebenarnya. Likie menganggupkan kepalanya dan berkata, Seorang suci kuno yang sekarat menuangkan semua energi darahnya ke Tengkorak untuk mempertahankan kekuatan suci. Benda ini tidak lebih lemah dari harta sejati orang suci kuno. Karena itu adalah Tengkorak yang membawa energi darah orang suci kuno. Ku Daoli tercengang. Harta sejati orang suci kuno bernilai beberapa kali lebih banyak daripada harta kehidupan orang suci kuno. Tidak. Karena asalnya, ini adalah Tengkorak Ras Ming Kuno. Ia memiliki niat membunuh Yin yang sangat tirani. Likie dengan lembut menghela nafas. Kata-kata Ming Kuno mengingatkannya pada beberapa hal. Ras Ming Kuno ada perlombaan seperti itu kenapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Luo Fenghua bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu ada. Likie menganggupkan kepalanya saat dia menatap menuju Cakrawala jauh, dan dia perlahan-lahan berbicara. Di dunia saat ini, akan sulit untuk menemukan klan pertama dari Ming Kuno. Saat dia selesai berbicara, aura dingin bisa ditemukan jauh di matanya. Li Suang Yan segera merasakan perubahan pada Likie, tapi dia tidak menanyakan alasannya. Kelompok itu melewati beberapa blok lagi. Di luar rumah lelang dan toko besar, mereka melihat banyak pedagang kaki lima. Mayat adalah barang yang paling umum. Kakak tertua, mengapa ada begitu banyak orang yang menjual mayat di tempat ini? Bisik supai. Likie menjawab sambil tersenyum. Apa nama tempat ini itu disebut Kors City? Itu tepat di luar tanah pemakaman mayat surgawi Kuno. Dan, ada alasan lain untuk ini, banyak orang mencuri mayat orang mati, di sini. Tanah pemakaman ini mengandung terlalu banyak mayat. Beberapa bahkan tak terkalahkan selama era mereka, sehingga banyak pembudidaya mengambil risiko untuk merampok kuburan. Inilah mengapa banyak orang menjual mayat di sini. Ini adalah profesi yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sekarang. Mendengar ini, Su Pei merasa sedikit lebih lega. Di dalam kota, tidak hanya ada pedagang kaki lima, orang bahkan bisa melihat sekte dan ras yang berbeda. Melihat orang-orang dengan kepala manusia bersama dengan tubuh ular atau tubuh manusia dengan kaki kuda sama sekali tidak biasa. Seorang lelaki bertubuh besar berjalan oleh Li Kie dan dia menarik pandangan Nan Huai Ren. Tubuh pria itu seluruhnya terbuat dari batu, dan wajahnya tampak seperti dibuat dari ukiran. Apakah ini batu yang mendapatkan kesadaran dari mengolah Dao? Melihat orang ini berjalan pergi, Zhang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Kie tidak menjawab karena si gandang, yang mengikutinya, menjawab. Ini adalah orang dari batu golem ras dia memiliki budidaya yang dangkal. Salah satu dari mereka dengan kultivasi yang lebih tinggi tidak akan berbeda dari manusia biasa. Ras apa itu? Pada saat ini, Su Pei melihat seorang pemuda tampan di jarak jauh. Pria ini sangat tampan sampai jahat. Di atas kepalanya ada lingkaran cahaya, dianugerahkan oleh surga. Ras Iblis Surgawi. Legenda mengatakan bahwa setelah Raja Naga Hitam dan Kaisar Abadi Takong bertempur, dinding antara dunia runtuh, sehingga menjadi sulit untuk melihat Ras Iblis Surgawi di dunia Kaisar Fana. Kita hanya bisa melihat Ras Iblis Surgawi di kota-kota kuno seperti kota langit kuno. Niu Fen mengenang dengan beberapa emosi. Oh, desa kelompok Nan Huai Ren membuka mata lebar-lebar. Luo Fenghua tidak bisa mempercayainya dan berkata, Aku, aku selalu berpikir bahwa Ras Iblis Surgawi adalah raksasa, raksasa dengan tanduk di kepala dan mata mereka sebesar lentera. Perlombaan Iblis Surgawi sangat tampan seperti ini. Ras Iblis Surgawi bukan hanya satu suku, ia memiliki banyak cabang samping. Kata Li Kie, berjalan di kota tua ini benar-benar memperluas cakrawala kelompok Nan Huai Ren. Mereka telah melihat banyak hal baru hari ini. Akhirnya, mereka mencapai jalan dan Li Kie harta di dalam toko tertangkap di matanya. Melihat harta ini, Li Kie tertawa. Dan Li Suang Yan, sebagai pelayan pedangnya, selalu memperhatikan suasana hatinya. Dia memperhatikan bahwa toko ini bernama Ancient Intent Fasting, dan dia berkata, Kita harus masuk dan melihat. Kami akan masuk. Li Kie tersenyum dan menganggupkan kepalanya berulang kali saat dia berjalan di dalam toko. Toko yang bernama Ancient Intent Fasting benar-benar besar. Di luar, itu tampak seperti toko biasa, tetapi begitu Anda melangkah masuk, orang akan menemukan bahwa itu adalah toko kuno dengan Feng Shui yang hebat. Di dalam ruang kuno ada dinding dengan harta dekat ke jendela dan lemari batu giok yang menampilkan harta tak ternilai yang meliputi logam kehidupan, baja ilahi, harta karun sejati, dan rumput jiwa. Dapat dikatakan bahwa semuanya dapat ditemukan di sini, terutama ketika masing-masing harta sejati dan roda kehidupan tergantung di atas bersama dengan pedang saleh dan pagoda abadi. Mereka memancarkan kecemerlangan mereka yang akan menghalangi bahkan jiwa-jiwa, menyebabkan orang lain menjadi terengah-engah. Kelompok Li Kie berjalan ke dalam ketika penjaga toko secara pribadi menyambut mereka bahkan ketika kelompok Nan Huayren adalah anak nakal yang memiliki tidak pernah melihat dunia. Namun, Li Kie memiliki ketenangan yang saleh dengan keindahan yang tiada taranya, seperti Li Suang Yan dan Chen Bao Jiao, di sisinya. Setiap pedagang yang cerdik akan segera tahu bahwa ini adalah pelanggan besar. Ditambah lagi, Niu Fen dan Si Gandang bukan orang biasa. Kelompok Nan Huayren sedikit gugup ketika mereka masuk ke toko yang begitu besar, tetapi Li Kie masih setenang biasanya. Penjaga toko melangkah maju untuk menyambut mereka dan sangat masuk akal. Melihat ekspresi Li Kie, dia tidak membuka mulutnya untuk menyajikan item secara acak. Mata Li Kie jatuh ke tengah halaman yang memiliki lonceng kuning digantung di sebuah pavilion kecil. Lonceng kuning ini sudah tua dan memiliki tanda magis kuno. Itu tanpa kilau terang. Selain lonceng kuning di pavilion ini, ada juga dua lemari kecil di samping satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Ada tiga lembar kertas kuning di sisi kiri. Asal mereka tidak diketahui, dan bertahun-tahun telah berlalu, menyebabkan kertas menjadi kuning. Kabinet yang tepat memiliki batu kecil, atau telur. Tidak jelas apakah itu batu atau telur. Itu sekitar ukuran kepalan tangan itu tampak seperti batu, tetapi juga telur. Kelompok Nan Huayren juga bingung dan bertanya-tanya mengapa tiga item yang tidak menarik ditempatkan di tempat seperti itu. Sementara itu, Lee Kie menatap tiga benda seolah itu adalah karya seni paling sempurna di dunia ini. Saat Lee Kie mengamati dua hal ini dengan cara yang menyenangkan, penjaga toko itu sangat cerdas dan hanya berdiri diam ke samping tanpa mengucapkan kata yang mengganggu. Barang bagus dicampakkan oleh orang-orang awal, itu berasal dari semua keberadaan. Lonceng yang bagus lonceng yang benar-benar bagus, ini adalah harta yang tak ternilai. Setelah menghargainya sejenak, Lee Kie memuji berkata. Melihat keadaan bahagia Lee Kie, penjaga toko juga senang dan terbuka mulutnya. Tuan, Anda benar-benar luar biasa. Toko saya memiliki banyak barang, tetapi sir adalah yang pertama sangat memperhatikannya. Tiga hal ini adalah harta yang menentukan puasa inten kuno kita, dan itu tidak untuk dijual. Jiao Heng menyampaikan sembilan tulisan, satu batu diekstraksi dari bumi. Tidak dijual adalah masalah biasa. Jika itu saya, saya juga tidak akan menjualnya. Satu, Jiao Heng adalah nama seorang kaisar abadi, yang berarti sombong, sombong, mendominasi. Lee Kie menjawab dengan tersenyum. Kata-kata Lee Kie mengejutkan penjaga toko. Wajahnya sangat berubah ketika dia berkata, Tuan memang orang yang bijak, mengungkapkan kebenaran hanya dengan satu kalimat. Luar biasa, luar biasa, puasa inten kuno saya telah ada di kota ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada banyak pelanggan yang tahu asal-usul sebenarnya dari ketiga hal ini. Lee Kie hanya dengan acuh tak acuh tersenyum pada pujian itu, dari penjaga toko dan tidak menjawab. Kelompok Nan Huayren saling melirik. Mereka tidak bisa melihat bagaimana ketiga hal ini sangat berharga, bahkan Lee Suang Yan pun tidak bisa melihat nilainya. Tiga item sebelum mereka terlalu biasa. Salah satunya adalah lonceng kuning, yang lain adalah tiga lembar kertas yang compang kemping, dan yang terakhir hanya batu. Nan Huayren berpikir bahwa dia memiliki penglihatan yang bagus, tetapi dia tidak bisa melihat melalui tiga item, dan Lee Kie juga tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa bertanya kepada penjaga toko. Tuan penjaga toko, visi kakak tertua saya untuk barang-barang abadi adalah saleh. Pandangan kami junior sangat lemah dan tidak bisa menghargai ketiga harta berharga ini. Jika Anda ingin bertanya tentang asal-usul ketiga item ini, katakan saja secara langsung. Tidak perlu berputar-putar. Lee Kie tersenyum dan menamparkan bagian belakang kepala Nan Huayren. Nan Huayren tersenyum malu-malu. Bahkan, pada saat ini, New Fan ingin tahu apa yang tiga hal ini bahkan lebih dari Nan Huayren. Kata-kata Lee Kie hanya dimengerti oleh penjaga toko, dan Nan Huayren tidak melihat harta karun itu. Penjaga toko tahu bahwa Lee Kie memiliki pengetahuan yang hebat, dan dia menunjuk ke tiga kertas kuning untuk menjelaskan tiga kertas kuning itu diberikan kepada leluhur saya oleh Kaisar Abadi Jiao Heng. Jika itu biasa suatu hari, dia akan terlalu malas untuk menjelaskan bahkan jika seseorang memintanya. Namun, dengan Lee Kie di sini memberinya perasaan memiliki rekan sentimental, ia memiliki pendapat yang baik tentang Nan Huayren juga. Kaisar Abadi Jiao Heng, mendengar ini, belum lagi si gandang, tetapi bahkan New Fan heran dan harus mengambil napas dalam-dalam. Nan Huayren terkejut dan berkata ini adalah Kaisar Abadi manusia dari ras manusia, seorang Kaisar Abadi yang tak terkalahkan sepanjang hidupnya. Kaisar Abadi Jiao Heng, ada terlalu banyak legenda tentangnya. Meskipun dia bukan yang pertama yang memikul kehendak surga, dia adalah Kaisar Abadi umat manusia. Dia tak terkalahkan sepanjang hidupnya, tidak masalah siapa lawannya. Iblis surgawi, raja kuno, mereka semua dikalahkan olehnya. Kehidupan yang tak terkalahkan, tak tersentuh oleh semua. Seseorang harus tahu bahwa dengan kehendak surga, seorang Kaisar Abadi dapat dianggap tak terkalahkan setelah memerintah atas alam semesta, tetapi sebelum menjadi Kaisar Abadi, tidak ada dari mereka yang berani mengaku tidak terkalahkan. Bahkan Immortal Emperor Min Ren telah kehilangan banyak kali ketika dia masih muda. Yang benar adalah bahwa Kaisar Abadi pada usia muda memiliki banyak lawan dan mereka semua kalah berkali-kali. Ini bukan masalah memalukan. Grendau itu berliku dan sulit kemenangan dan kekalahan adalah norma. Namun Kaisar Abadi Jiao Heng tetap tak terkalahkan sepanjang hidupnya. Ini adalah legenda yang luar biasa dan termasyur. Kata-kata penjaga toko itu menakutkan sekelompok anak nakal. Mereka tidak tahu bahwa puasa inten kuno memiliki asal kuno dan menakjubkan seperti ini. Kaisar Abadi berhutang budi kepada leluhur saya, jadi dia memberi kami sembilan lembar kertas. Jika leluhur saya memiliki kebu maha dewa, selama mereka menulisnya di selembar kertas, mereka akan menjadi puas. Di era itu, selama nenek moyang saya memiliki satu makalah ini, tidak ada tempat yang tidak bisa mereka kunjungi dan tidak ada yang tidak bisa mereka miliki. Nenek moyang saya menggunakan total enam lembar kertas, dan tiga tetap di sini dipuasain ten kuno untuk menjadi harta penentu kami. Mengacu pada kemuliaan leluhurnya, penjaga toko cukup bangga. Ini adalah milik Kaisar, ah! Kelompokku Daoli terkejut. Tiga kertas kuning biasa adalah harta karun milik Kaisar, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Ini disebut kepemilikan Kaisar, tetapi itu bahkan lebih baik daripada kepemilikan Kaisar. Likie tersenyum dan berkata, penjaga toko juga sangat senang, dan dia berkata Tuhan selalu tahu barang-barangnya. Makalah ini memiliki makna khusus untuk puasa inten kuno. Mereka bukan hanya milik Kaisar yang sederhana. Likie hanya tertawa. Kelompok Nan Huayren tidak dapat melihat asal-usul dari dua benda lainnya, bel kuning dan batu, tetapi penjaga toko tidak membicarakannya. Meskipun Nan Huayren penasaran, dia tidak bertanya. Setelah menghargai tiga item, Likie perlahan berjalan di sekitar toko. Ada banyak harta di toko ini, mulai dari life treasures hingga faith pills, dan senjata misterius hingga rumput dan pohon obat yang aneh. Banyak hal baru menyebabkan kelompok Nan Huayren menjadi terpesona. Penjaga toko buru-buru mengikuti Likie di dalam. Dia tidak memperkenalkan apapun pada Likie, dan dia hanya membiarkannya menikmati jalan-jalannya. Jika itu adalah pelanggan biasa, maka dia tidak akan secara pribadi menemani mereka. Jangankan kelompok Nan Huayren, bahkan Li Suang Yan dan Chen Bao Jiao terkejut dengan jumlah harta berharga di sini. Untuk dapat membuka toko seperti itu menandakan seberapa kuat puasa inten kuno itu secara diam-diam. Apakah ini naga ada banyak senjata truth racer di atas kepala dan banyak yang masih terkunci di dalam peti. Masing-masing harta mengambang secara acak. Salah satunya adalah naga emas, berenang seperti ikan di air. Berenang santai di sekitar tanpa henti. Naga kecil ini sekitar tiga kaki panjangnya memiliki cahaya, cahaya kemasan yang tidak berbeda dari naga sejati. Setelah menonton naga emas ini untuk waktu yang lama, Luo Fenghua tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Memang? Itu adalah Roaming Dragon, harta karun misterius asing dao. Jawab penjaga toko. Harta karun misterius asing dao bukan bagian dari harta umur panjang, harta benar, atau harta kehidupan. Itu sangat istimewa. Kekuatannya juga hebat, dan tidak mudah dibuat. Itu pada dasarnya bahkan lebih berharga daripada life treasures dan truth treasures. Apakah Roaming Dragon dijual Luo Fenghua benar-benar menyukai harta karun misterius asing dao ini? Jadi dia hanya bisa bertanya, P. Penjaga toko menganggupkan kepalanya dan berkata di toko saya, di luar tiga harta yang menentukan, yang lainnya dijual. Roaming Dragon tidak diciptakan oleh pembudidaya. Itu adalah naga emas yang mati dan tenggelam ke laut. Otot-otot naganya dikombinasikan bersama-sama dengan logam primordial di bawah laut, dan dipersiapkan oleh esensi dari Samudera Agung sebelum akhirnya disempurnakan oleh langit dan bumi untuk berubah menjadi naga emas ini. Roaming Dragon berharga Rp 7.850.000 Ancient Sein Refinite Jades. Tapi karena aku suka kalian, kamu hanya perlu membayar Rp 7.800.000 Ancient Sein Refinite Jades. 7.800.000 Kuno Sein Refinite Jades Mendengar harga ini, Luo Fenghua menggigil. Belum lagi hanya dia, bahkan Sekte Dupa Kuno Pembersihan tidak akan memiliki banyak jades kuno Sein Refinite. Mendengar harga ini, tidak hanya Luo Fenghua, tetapi bahkan Kudauli tidak lagi berani melihat ini harta karun. Mereka terlalu mewah. Kelompok Nan Huayren mengikuti Likie di sekitar lingkaran penuh. Meskipun harta itu sangat menarik, mereka hanya melihat dan tidak berani meminta harga. Semua barang di sini adalah yang terbaik. Barang-barang normal tidak akan dijual di tempat ini. Dan sementara Likie berkeliling, dia tidak berbicara dan hanya menyeringai di wajahnya. Paling-paling, dia hanya sesekali menganggupkan kepalanya. Akhirnya, dia berhenti untuk melihat peti kayu di atas kabinet. Peti kayu ini tampaknya tidak berharga. Ada empat item di dalamnya. Satu adalah pakaian usang yang compang kemping, yang lain adalah kotak tertutup yang panjang, dua lainnya terbuat dari besi cor. Satu adalah palu kecil. Sementara yang lain adalah gong, benar-benar aneh. Saat dia menghentikan langkahnya, tatapan Li Suang Yan memadatkan dan dengan hati-hati menilai barang-barang di peti kayu ini. Dia mengerti bahwa Likie menginginkan barang-barang di dalamnya. Setelah mengikutinya begitu lama, dia jelas tahu bahwa barang-barang yang dihargai oleh Likie benar-benar tidak sederhana. Barang-barang di peti ini setelah dengan hati-hati mengamati barang-barang di dalam dan memastikan bahwa dia tidak salah, dia kemudian bertanya kepada penjaga toko. Baik pak, barang-barang ini bukan milik toko saya. Itu dari seorang teman lama yang ingin menjualnya di sini. Harganya 8 juta Royal Noble Refined Jades. Penjaga toko buru-buru menjawab, semua harga ada dalam jutaan dan benar-benar membuat takut bocah cilik. Semua hal itu sangat mahal. Nan Huayren adalah antek kerajaan Likie dan dia berspesialisasi dalam memahami ekspresi Likie. Dia tahu bahwa Likie menginginkan barang-barang di peti ini, jadi pada saat ini, dia bertindak seperti kucing yang ekornya diinjak, dan dia berbicara penjaga toko, harga ini terlalu mahal. 8 juta Royal Noble Refined Jades saya bahkan dapat membeli harta sejati bijaksana Royal Noble yang terbaik. Kali ini, penjaga toko itu mudah diajak bicara. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata saya tidak melihat nilai barang di peti ini, tapi ini adalah harga yang diberikan oleh teman lama saya. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Penjaga toko, Anda harus meminta teman lama Anda untuk melihat apakah dia bisa memberi kami keringanan hukuman. Kakak tertua saya jarang menyukai barang apapun. Nan Huayren tentu saja akan menawar Likie tanpa dia harus mengatakan apa-apa. Adalah tugasnya untuk mendapatkan manfaat terbaik untuk Likie. Ini, penjaga toko merenung sejenak. Ini hanya 8 juta Royal Noble Refined Jades. Penjaga toko, saya ingin item ini. Pada saat ini, suara arogan muncul. Seseorang melangkah masuk ke dalam toko dengan tawa yang hangat. Kelompok Nan Huayren memandang orang yang baru saja tiba. Orang ini adalah murid tertua dari sembilan gerbang setan Sein, Leng Cheng Feng. Di Evil Invested Reach, Leng Cheng Feng mengikuti pangeran surga Wikingsuan di dalam, tetapi dia beruntung dan pergi untuk meminta senjata kaisar. Gerbang sembilan Sein Setan, meskipun dia tidak mendapatkan senjata kaisar, dia bisa menghindari bencana. Meskipun dia datang dengan senyum di wajahnya, tetapi dari perspektif kelompok Nan Huayren, itu sama palsu seperti itu bisa didapat. Leng Cheng Feng tersenyum cerah dan menyapa Li Suang Yan, dan dia berkata adik kecil, saya mendengar Master Sekte mengatakan bahwa Anda tiba di Ancient Sky City. Saya tidak berpikir saya akan bertemu dengan Anda begitu cepat. Li Suang Yan dengan lembut menganggupkan kepalanya pada Leng Cheng Feng dan tidak mengatakan apa-apa. Sikapnya menyebabkan Leng Cheng Feng tersinggung, jadi dia dengan dingin menatap Li Kiai dan mencibir Sekte Kuno dupa pembersihan benar-benar telah jatuh. Anda bahkan tidak bisa mengeluarkan 8 juta refinit jades. Membawa sedikit uang namun kamu masih berani mengunjungi toko nomor 1 Ancient Sky City, puasa Inten Kuno. Li Suang Yan ingin membalas, tapi Li Kiai melambaikan tangannya dan dengan ceria tersenyum pada Leng Cheng Feng saat dia berbicara jadi, Anda benar-benar ingin membelinya. Ini hanya 8 juta jades halus, hanya sejumlah kecil. Leng Cheng Feng tidak senang dengan sikap Li Suang Yan terhadap Li Kiai. Pada kenyataannya, Leng Cheng Feng selalu menyukai Li Suang Yan, tetapi sebagai murid tertua dari Gerbang Sembilan Sein Setan, dia adalah kompetitornya. Selain itu, Leng Cheng Feng selalu menganggap dirinya tinggi dan percaya bahwa dia adalah pasangan yang baik untuk Li Suang Yan, jadi biasanya, dia selalu dilindungi undang-undang. Dengan Li Suang Yan yang sekarang bepergian dengan Li Kiai, hatinya menjadi buruk taste. Penjaga toko? Aku ingin item ini. Bungkuslah. Leng Cheng Feng menatap Li Kiai dengan satu mata dan dengan dingin melanjutkan kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan 8 juta. Kamu benar-benar miskin seperti kotoran. Huff. Bagaimana Anda bisa memberikan mahar untuk menikahi adik perempuan saya di masa depan? Li Suang Yan ingin membuka mulutnya untuk menghentikan agresivitas Leng Cheng Feng, tetapi pada akhirnya, dia hanya menghela nafas. Sebagai murid dari sekte yang sama, dia tidak ingin mereka saling membenci, tetapi dia mengerti Li Kiai ini adalah Leng Cheng Feng yang mengajukan bantahan. Penjaga toko kemudian menatap Li Kiai. Jika Li Kiai mengatakan bahwa dia tidak menginginkannya, barulah dia akan menjual barang itu. U penjaga toko? Tidak peduli siapa yang pertama kali kesini, aku akan menambah 2 juta lagi. Singkatnya, saya ingin peti ini, hari ini. Melihat penjaga toko memandang Li Kiai, Leng Cheng Feng, dengan kehadiran yang gagah, berkata kepada penjaga toko. Sikap Leng Cheng Feng menyebabkan Li Suang Yan menggelengkan kepalanya. Ini terlalu banyak, dan kelompok Nan Huay Ren saling melotot, tetapi mereka tidak punya solusi. 10 juta Royal Noble Refinite Jades adalah nomor tinggi di langit bagi mereka. Kamu pikir kamu begitu hebat dengan uangmu? Nan Huay Ren kesal karena Leng Cheng Feng menyebabkan mereka kehilangan muka. Ini bahkan lebih sulit untuk ditelan daripada seekor lalat dengan kemarahan di perut mereka. Bocah, kau mengatakannya dengan benar. Jika Anda sangat mampu, maka belilah. Selama saya tidak mampu membelinya, saya akan meneruskannya. Leng Cheng Feng lancang melirik Nan Huay Ren, lalu kembali ke Li Kiai sambil dengan dingin mencibir. Namun, saya takut bahkan jika Anda menjual seluruh pembersihan dupa sekte kuno, Anda tidak akan dapat memiliki begitu banyak uang. Kata-kata Leng Cheng Feng menyebabkan kelompokku Daoli saling melirik dengan marah. Hanya si Gandang dan Niu Feng, dua rubah tua itu, yang masih tenang. 10 juta Royal Refinite Jades yang mulia, kita mampu membayar ini. Karakter terbakar Chen Bao Jiao tidak mampu menahan kemarahan ini. Dia memandang Li Kiai dan berkata yang noble, kita bisa membelinya. Meskipun Chen Bao Jiao telah meninggalkan klan Chen, dia masih memiliki beberapa tabungan. Ditambah lagi, orang tuanya mencintai putri mereka yang berharga sehingga sebelum mereka pergi, mereka diam-diam memberinya banyak kekayaan. Hanya dengan adik perempuannya di satu tempat bersama Li Kiai sudah cukup untuk mengganggunya, tetapi sekarang ada juga Chen Bao Jiao yang memiliki penampilan yang tiada taranya. Ini pada gilirannya membuat Leng Cheng Feng cemburu. Huff, sekte kuno dupa pembersihan hanya bisa bergantung pada wanita untuk makan. Kata Leng Cheng Feng dengan jijik. Saudara Li Suang Yan melihat bahwa Leng Cheng Feng terlalu agresif dan ingin berbicara, tetapi dia dihentikan oleh Li Kiai. Li Kiai memandang Leng Cheng Feng dan berkata kamu benar-benar ingin membeli peti ini Pei. Aku pasti akan membelinya. Leng Cheng Feng dengan sinis mencibir dan berkata bahkan jika aku tidak membelinya, bisakah kamu membeli 10 juta Royal Reflet Jades yang mulia dengan hanya kamu. Kamu Li Kiai tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya, lalu dia berkata hanya kamu sendiri yang masih ingin berkompetisi untuk item denganku penjaga toko, aku menginginkannya. Penjaga toko, 12 juta. Leng Cheng Feng memandang Li Kiai dan dengan dingin mencibir Nobel muda ini baru-baru ini menghasilkan banyak uang. Saya tidak punya banyak barang, tapi saya punya banyak Reflet Jades. Penjaga toko juga memandang Li Kiai. Karena Leng Cheng Feng memberi harga tinggi, jika Li Kiai hanya bisa membayar 8 juta, dia akan menjualnya kepada Leng Cheng Feng. Lonceng kuning keturunan saya, satu seruan akan mengguncang surga. Li Kiai perlahan berkata, lalu menatap penjaga toko dengan senyum. Mendengar kata-kata ini, penjaga toko kehilangan warna dan menatap Li Kiai ketika mata besarnya menjadi sangat takjub dalam waktu singkat. Untuk sementara waktu, penjaga toko tertegun dan lupa untuk menjawab Li Kiai. Dia akhirnya bangun, dan mendapatkan kembali akalnya. Penjaga toko kembali sadar dan segera memandang Li Kiai, lalu dia berkata jika Yang Noble menginginkannya, maka peti ini akan diberikan kepada Yang Noble. Penjaga toko, tidak peduli berapa banyak uang dia menghabiskan, saya akan menggunakan NAD Senet Being Refined Jades untuk membeli item ini. Melihat perubahan mendadak dalam sikap penjaga toko, ekspresi Leng Cheng Feng tenggelam, dan dia berbicara dengan dingin. Pemilik toko menggelengkan kepalanya dan berkata pelanggan yang terhormat, ini memalukan, tetapi kami tidak lagi menjual peti ini. Toko kecilku akan memberimu item, sebagai gantinya, untuk menunjukkan niat baik. Kamu, ekspresi Leng Cheng Feng segera berubah. Dia kehilangan kata-kata setelah mendengar jawaban penjaga toko. Penjaga toko kemudian melanjutkan dengan NADA yang lebih dalam pelanggan yang terhormat. Saat ini, toko kecil kami sudah tutup. Silakan pergi, tolong maafkan kami untuk hosting yang buruk. Kamu, Leng Cheng Feng benar-benar marah dan melotot, tetapi penjaga toko itu sangat tenang dan sepertinya tidak merasakan amarah Leng Cheng Feng. Akhirnya, Leng Cheng Feng menarik napas dalam-dalam dan menyikat pakaiannya lalu pergi. Meskipun Leng Cheng Feng agresif, dia mengerti kebenaran dasar bahwa ada naga bercampur dengan ular di Ancient Sky City. Untuk menjadi pedagang di puasa Inten Kuno, status mereka mungkin menakutkan. Kalau tidak, itu akan lama dirampok. Apa yang baik dari memiliki uang? Ketika Leng Cheng Feng pergi, Nan Huay Ren berseru dibandingkan dengan saudara terbesar kita, uangmu bahkan tidak bernilai kentut. Leng Cheng Feng bergetar karena kata-kata Nan Huay Ren. Wajahnya menjadi pucat dan jelek, namun akhirnya dia masih pergi. Kamu bocah? Kata-kata beracun seperti itu. Likie menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tegurannya lebih seperti pujian. Heh, kakak tertua, aku tidak terbiasa dengan sikap barunya yang kaya. Tidak ada gunanya memiliki uang kotor. Nan Huay Ren tersenyum dan berkata. Pada saat ini, penjaga toko dengan cepat mengemas barang itu sendiri dan memberikannya kepada Likie, dan dia berkata orang rendahan ini memiliki mata tetapi tidak bisa melihat met. Tai, dan aku tidak tahu seberapa hebat pengetahuanmu. Tolong senang dan terima hadiah kecil ini. Penjaga toko yang begitu sopan, bersama dengan nada hormatnya, mengejutkan tidak hanya kelompok Nan Huay Ren, tetapi juga kelompok Li Suang Yan. Satu frasa Likie benar-benar mengubah sikap penjaga toko, ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Penjaga toko? Masing-masing frasa kakak tertua saya bernilai puluhan juta. Kelompok Kuda Oli tidak banyak bicara, tetapi Nan Huay Ren, sebagai gug-guk pemburu, mengjilat lidahnya dan berkata, Hei, penjaga toko, saya juga akan mengatakan lonceng kuning keturunan saya, satu seruan akan mengguncang langit. Akankah penjaga toko memberi saya barang juga? Likie menamparkan lehernya dan tersenyum memarahi, Bocah kecil, apa yang Anda ketahui tentang bel kuning keturunan saya, satu seruan akan mengguncang langit ini adalah rahasia dari orang-orang dahulu kuno. Hei, kakak tertua tahu, saya tidak tahu. Nan Huay Ren berkata dengan ceria. Tapi dia segera tutup mulut setelah Likie memelototinya. Dia tentu tahu apa yang bisa dikatakan dan apa yang tidak bisa. Apakah Tuhan akan masuk ke dalam ola yang rendahan ini ingin belajar dari guru? Penjaga toko dengan penuh hormat bertanya. Tidak apa-apa, Likie menganggupkan kepalanya dan membawa kelompok Lisuang Yan ke ola bagian dalam puasa inten kuno. Penjaga toko menyuruh para pekerja untuk menutup toko tidak akan ada lagi bisnis hari ini. Setelah duduk di aula bagian dalam, penjaga toko itu sangat ramah dan dengan cepat memberi perhiasan harta karun kepada kelompok Lisuang Yan, dan dia berkata ini adalah segel giyok peringkat tertinggi puasa inten kuno. Jika kalian semua melakukan bisnis di sini, semuanya hanya 70%. Antusiasme penjaga toko mengejutkan semua orang. Orang harus tahu bahwa puasa inten kuno adalah toko kelas atas semuanya bernilai jutaan batu giyok halus. 70% dari harga sangat menakutkan. Saat ini, mereka menyadari bahwa kata-kata Likie bernilai 10 ribu emas. Benar-benar mulut yang terbuat dari emas dan kata-kata yang terbuat dari batu giyok. Toko kecil saya memiliki beberapa masalah yang membingungkan dan membutuhkan saran dari guru. Penjaga toko duduk dan menggosok tangannya bersama-sama sambil berbicara dengan serius kepada Likie. Jika penjaga toko menginginkan sembilan bahasa rakyat dini, maka silakan saja dan ucapkan. Menurut pendapat saya, penjaga toko adalah seseorang yang bisa bertanggung jawab. Likie tersenyum dan berkata. Penjaga toko itu bingung. Sembilan bahasa pepel early, kata-kata ini terlalu mengejutkan baginya. Orang lain tidak tahu, tetapi klannya tahu betapa berharganya hal-hal ini. Tuan yang bijaksana penjaga toko dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata saya tidak tahu gelar master. Aku, ah, Likie tersenyum dan menjawab murid sekte kuno dupa pembersihan, Likie. Apakah penjaga toko adalah administrator besar dari cabang pertama Gu Klan atau tidak? Saya tidak berani, saya tidak berani. Penjaga toko dipindahkan, dan dia dengan cepat menjawab yang rendahan ini dibantu oleh sesama anggota klan dan nyaris tidak memenuhi syarat untuk menjadi master klan. Ini membuat saya sedikit terkejut. Likie berkata sambil tersenyum master klan Gu Klan secara pribadi menghadiri berbelanja, benar-benar bukan hal yang mudah. Adapun kelompok nan huairen, mereka saling melirik. Likie berbicara dengan penjaga toko itu membingungkan mereka. Bagaimana dengan klan Gu, bagaimana dengan grand administrator mereka pada dasarnya tidak bisa mengerti. Hukum Gu Klan? Aku sangat sadar. Likie melanjutkan dengan nyaman aku juga tahu yellow bell milik Gu Klan. Klan master, Gu Klan adalah toko kuno, dan aku juga tahu tentang reputasi dan bisnis Gu Klan. Sembilan bahasa orang-orang awal, master, tolong sebutkan harganya. Penjaga toko Gu benar-benar seorang pengusaha. Dia tidak membuang-buang waktu jadi dia segera bertanya. Saya tidak ingin terlalu banyak, bagaimana dengan ini? Likie tersenyum dan berkata hanya tiga lembar kertas Anda, bagaimana pendapat penjaga toko tentang ini? Ini penjaga toko mengubah ekspresinya. Yang benar adalah bahwa bukan hanya penjaga toko, tetapi kelompok Nan Huayren juga khawatir. Orang harus tahu bahwa tiga lembar kertas kuno itu adalah harta karun kaisar. Likie menggelengkan kepalanya dan berkata penjaga toko, Kepada klan Gu, saya telah memberikan harga yang wajar. Kalau tidak, saya sudah mengambil tiga kertas dan batu itu. Penjaga toko harus tahu pentingnya hal yang dibutuhkan Gu Klan Anda. Saya tidak berani menyembunyikannya dari guru. Penjaga toko merenung sejenak, kemudian dia akhirnya berkata kami membutuhkan beberapa jaminan. Karena masalah ini terlalu penting, hanya kata-kata saja tidak cukup. Likie menatap penjaga toko, lalu dia tertawa dan berkata benar, Klan Gu Anda telah berkecimpung dalam bisnis selama puluhan juta bertahun-tahun, dan reputasi Anda berlapis emas. Saya masih bisa mempercayai kehormatan Gu Klan. Keluarkan sikat dan kertas saya akan menulis kalimat untuk Anda semua, maka Anda dapat kembali dan berdiskusi. Saya memiliki cukup banyak kepercayaan pada Klan Gu Anda. Terima kasih saya kepada guru karena mempercayai Klan Gu. Penjaga toko memberi hormat dan pergi, lalu dia membawa kuas dan kertas ke Likie. Likie memegang kuas dan berpikir sejenak sebelum menari dengan kuasnya dalam sekali jalan. Dia kemudian memberikannya kepada penjaga toko dan berkata pergilah, Jangan biarkan aku menunggu terlalu lama, kesabaran saya terbatas. Pemilik toko memerintahkan para pekerja untuk mengurus kelompok Likie, lalu dia cepat-cepat pergi tanpa meninggalkan kelalaian. Setelah penjaga toko Gu pergi, kelompok Li Suang Yan penuh dengan pertanyaan dan memandang Likie. Bahkan sekarang, Nan Huay Ren tidak berani bertanya, Apa sembilan bahasa rakyat dini akhirnya, Chen Bao Jiao yang membuka mulutnya. Dia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Likie memandangnya dan menggelengkan kepalanya, Ini bukan sesuatu yang harus kalian ketahui. Ini adalah masalah yang berkaitan dengan era kuno. Mendengar jawaban Likie, Chen Bao Jiao menghentikan pertanyaannya. Jika Likie ingin mengatakannya, maka dia tidak perlu bertanya seperti yang akan dikatakannya. Bel kuning adalah kuncinya tanya tubuh Yu yang biasanya pendiam. Dia biasanya sangat pendiam dan penuh perhatian, dan dia jauh lebih dapat dipercaya daripada Nan Huay Ren. Mata yang baik, Likie memuji tubuh Yu. Tiga kertas itu milik kaisar harta, apakah Yellow Bell adalah harta sejati kaisar yang abadi atau itu sesuatu yang bahkan lebih berharga daripada harta sejati kaisar abadi. Nan Huay Ren berkata hal yang sedemikian penting ditampilkan di luar, apakah mereka tidak takut dirampok. Seperti yang dikatakan penjaga toko, ketiganya kertas kuning adalah milik kaisar. Untuk menggunakan ketiga makalah itu untuk bertukar dengan sembilan bahasa orang-orang dini, dan bahwa sembilan bahasa itu ada hubungannya dengan Yellow Bell, ini berarti bahwa item ini bahkan lebih berharga daripada possessions milik kaisar. Itu bahkan bisa lebih penting daripada harta kehidupan kaisar abadi atau harta sejati. Rok Likie tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya lonceng kuning diletakkan di sana, tidak banyak orang yang mampu menerimanya. Selain itu, tidak banyak orang yang berani merampok dari klan Gu. Apa asal mula klan Guku Dauli tidak bisa menahan diri untuk bertanya? Untuk dapat membuka toko seperti itu dengan begitu banyak harta, pastilah ia memiliki asal yang menakutkan. Keberadaan yang sangat kuno, dan klan nantian kuno apapun, dibandingkan dengan mereka, mereka terlalu berjauhan. Likie tersenyum berkata tidak terwujud bukan berarti mereka tidak kuat. Di sembilan dunia, ada beberapa keberadaan di luar imajinasi Anda. Di dunia ini, keberadaan terkuat bukanlah garis keturunan Kaisar Immortal. Ada eksistensi yang lebih kuat daripada garis keturunan Kaisar Immortal Luo Fenghua bertanya dengan emosional. Sebagai seorang murid muda, di matanya, garis keturunan Kaisar Immortal adalah yang tertinggi dan bahkan dapat dianggap sebagai raksasa-raksasa. Lebih kuat dari garis keturunan Kaisar Abadi, dan bahkan lebih kuat dari kerajaan kuno Azure Misterius, mereka memang ada, dan ada yang lebih kuat dari Eternal River School juga. Namun, pada titik ini, mata Likie menyipit, dan dia tidak mengatakan apapun. Sekolah Sungai Abadi sangat kuat. Legenda mengatakan bahwa kerajaan kuno Azure Misterius memiliki dua generasi Kaisar Abadi. Supei yang pendiam bertanya dengan lembut. Sekolah Sungai Abadi bahkan lebih menakutkan daripada kerajaan kuno Misterius Azure. Likie tidak mengatakan apa-apa, juga Li Suangyan, tetapi Tubuyu yang tenang menghela nafas dan berkata Sekolah Sungai Abadi adalah satu sekte, tiga Kaisar. Terletak di kota Seratus Timur. Itu bisa dianggap raksasa luar biasa, dan tidak ada yang bisa mengguncangnya. Satu, satu, satu sekte, tiga Kaisar Zhang Yu yang jujur terkejut dan mulai tergagap. Pada kenyataannya, semua orang juga tercengang. Satu sekte, tiga Kaisar. Karena mereka tidak pernah meninggalkan Grand Middle Territory sebelumnya, kelompok Luo Fenghua harus mengambil nafas dalam-dalam. Kerajaan kuno Misterius Azure dengan dua generasi Kaisar Abadi sudah menjadi raksasa di mata mereka. Satu sekte, tiga Kaisar, sekolah Sungai Abadi, keberadaan seperti apa yang menakutkan ini? Sembilan dunia sangat luas, ada banyak hal yang jauh melebihi imajinasi Anda. Likie tersenyum dan mengatakan meskipun dunia Kaisar Fana kita melahirkan banyak Kaisar Imortal yang tidak mungkin lebih lemah daripada dunia lain, tetapi masih ada banyak keberadaan tabu yang tidak dapat diprovokasi. Jika suatu hari, Anda semua dapat meninggalkan Mortal Emperor World untuk pergi ke tempat lain, Anda akan melihat mereka pada akhirnya. Kelompok Kudaoli saling memandang setelah mendengar kata-kata ini. Sebelum ini, sulit bagi mereka untuk bahkan ingin meninggalkan Grand Middle Territory. Itu sangat besar dan jutaan dan jutaan mil lebarnya. Dari Grand Middle Territory ke Eastern Hundred Kota atau Laut Utara yang luas, ini bukan perkara mudah. Membuka gerbang dao membutuhkan batu giyok yang tak terhitung jumlahnya. Menurut legenda, setelah Raja Naga Hitam bertarung melawan Kaisar Abadi Takong dan merobek kehendak surga, batas dao telah runtuh dan tembok dunia disegel. Sembilan dunia tidak lagi terhubung. Kudaoli berkata dengan lembut saat ini. Benar, sembilan dunia belum terhubung selama sekitar 30 ribu tahun sekarang. Niuven menarik napas panjang dan berkata pertarungan tahun itu antara Raja Naga Hitam dan Kaisar Abadi Takong terlalu sombong, bahkan kehendak surga hancur. Saya menyesal tidak dilahirkan pada tahun itu untuk menyaksikan pertempuran besar antara Raja Naga Hitam dan Kaisar Abadi Takong. Apakah Raja Naga Hitam itu luar biasa sebagai seorang murid perempuan? Mata supei melebar dan dengan takut-takut bertanya tidakkah orang mengatakan bahwa Kaisar Abadi tidak terkalahkan Raja Naga Hitam benar-benar bisa bertarung melawan Kaisar Abadi Takong. Ketika sampai pada Raja Naga Hitam, bahkan generasi sebelumnya orang-orang seperti Niuven juga terkejut dan yang lama laki-laki saling menatap. Raja Naga Hitam, orang bisa mengatakan bahwa ini adalah keberadaan yang tabu. Pada akhirnya, Niuven membuka mulutnya dan berkata legenda yang paling banyak dikenal adalah bahwa dia adalah satu-satunya yang hidup selama tiga generasi tanpa harus menghentikan kekuatan darahnya, tiga generasi menutupi langit. Rumor mengatakan bahwa bahkan dua Kaisar Imortal sebelum Kaisar Imortal Takong harus menghormati Raja Naga Hitam dengan tujuh bagian. Bahkan ada desas-desus daripada ketika Raja Naga Hitam memulai perjalanan, bahkan Kaisar Imortal tidak ingin bertemu dengannya dan harus memberi jalan di hadapan kekuatan superior. Ini? Ini, sangat kuat mungkinkah dia sama dengan Kaisar Abadi mendengar kata-kata Niuven, generasi yang lebih muda dan kudaoli tergerak. Karena Raja Naga Hitam sudah begitu kuat, mengapa tidak dia memikul ke hendak surga untuk menguasai alam semesta dan menjadi Kaisar Abadi Luo Fenghua bertanya dengan rasa ingin tahu. Niuven menggelengkan kepalanya dan berkata aku khawatir tidak ada yang tahu alasannya. Ini selalu menjadi misteri. Bahkan para murid Raja Naga Hitam tidak yakin tentang alasannya. Pertempuran antara Raja Naga Hitam dan Imortal Takong, siapa yang menang Nanhuwiren dengan bersemangat bertanya. Satu menakuti surga selama tiga generasi, satu adalah Kaisar Abadi yang tak terkalahkan. Keduanya bertempur dan merobohkan kehendak surga, betapa mengerikannya pertempuran ini. Aku tidak tahu. Niuven tersenyum kecut dan menambahkan bahkan sekarang, tidak ada yang tahu hasil dari pertempuran ini. Raja Naga Hitam menghilang sementara Kaisar Abadi Takong tidak pernah muncul lagi dan aura Kaisarnya memudar. Kehendak surga juga hilang. Kelompok Luo Fenghua kagum setelah mendengarkan ini. Untuk bisa bertarung melawan Kaisar Abadi, ini adalah sosok yang luar biasa. Menghancurkan kehendak surga, menyebabkan sembilan dunia tidak lagi terhubung dan menyiksa para pembudidaya dunia selama 30 ribu tahun selama era Dao Sulit. Seberapa menakutkan pertempuran ini? Ketika kelompok Luo Fenghua berbicara tentang Raja Naga Hitam, Li Kie tidak mengatakan apa-apa. Dia duduk di sana dengan linglung dan hilang dalam keheningan. Sebagai pelayan pedangnya, Li Suang Yan memperhatikan perbedaannya. Ketika semua orang berhenti berbicara, dia dengan lembut bertanya ada apa. Li Kie mendapatkan kembali semangatnya dan tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata tidak ada, legenda yang fantastis, menyebabkan orang lain merindukannya. Setelah mengatakan itu, hatinya tidak bisa membantu tetapi dengan lembut mendesah dalam ratapan. Dia secara alami tahu alasan mengapa Little Blackie mengambil tindakan. Konfrontasi yang tiada taranya, sungguh memalukan untuk tidak dilahirkan di era itu untuk menyaksikan pertarungan surgawi dengan mata kepalaku sendiri, kata Ku Daoli dengan emosional. Kelompok Luo Fenghua juga terdiam untuk waktu yang lama. Jumlah waktu yang tidak diketahui kemudian, penjaga toko Gu kembali. Dia membungkuk ke arah Li Kie dan secara resmi berkata maha guru, setelah diperiksa oleh para tetua klan, ini pasti kata-kata asli. Tetua Gu Klan telah menyetujui kondisi guru. Guru, beri kami sembilan bahasa masyarakat dini dan kami akan menukarnya dengan tiga makalah. Bisnis Gu Klan cukup mudah. Li Kie mengangguk setuju dan menambahkan aku akan memberimu sembilan bahasa orang-orang dini sekarang. Jika ada beberapa bagian yang tidak jelas, maka Anda bisa datang menemui saya di Sekte Dupa Kuno Pembersihan kapan saja. Selesai berbicara, Li Kie mulai menulis dengan kuasnya. Kelompok Li Suang Yan tahu bahwa ini penting dan berdiri di samping. Mereka tidak berani mengamati di sebelahnya. Setelah menulis sembilan bahasa orang-orang dini, dia segera menyegelnya dan memberikannya ke penjaga toko Gu. Penjaga toko Gu, pada titik ini, sudah menyiapkan tiga kertas untuk Li Kie. Mereka disimpan dengan hati-hati di dalam kotak harta karun, dan dia dengan hormat menyerahkannya kepada Li Kie. Saya harap akan ada lebih banyak peluang di masa depan untuk bekerja dengan guru, bahasa, kata penjaga toko Gu. Li Kie santai berbicara sambil tersenyum ya, akan ada banyak kali di masa depan di mana saya akan berurusan bisnis dengan klan Gu Anda. Dengan itu, Li Kie tidak berlama-lama dan pergi bersama kelompok Li Suang Yan. Pada saat pergi, Luo Fenghua terus memandangi naga jelajah yang mengambang di atas kepalanya. Dia benar-benar menyukai harta karun misterius asing Dao ini. Sayangnya, dia tidak memiliki kemampuan untuk membelinya. Pada saat ini, penjaga toko Gu meraih dengan satu tangan dan menangkap Roaming Dragon. Dia menyerahkannya kepada Luo Fenghua yang enggan pergi dan berkata jika Little Friend menyukainya, maka aku akan memberikannya kepadamu. Luo Fenghua tidak bisa mempercayai telinganya dan terkejut. Dia tidak bisa membantu tetapi menggosok matanya saat dia melihat Roaming Dragon di depannya. Cepat dan berterima kasih kepada penjaga toko Gu atas kemurahan hatinya. Li Kie menganggup dan berkata sambil tersenyum. Luo Fenghua mendapatkan kembali semangatnya dan dengan hati-hati menyingkirkan Roaming Dragon. Kemudian, dia dengan gembira berterima kasih kepada penjaga toko dan membungku kepada Li Kie dan berkata terima kasih, kakak tertua. Luo Fenghua adalah murid muda dan berbakat, dan dia juga orang yang cerdas. Dia tahu bahwa penjaga toko Gu memberikan barang berharga kepadanya adalah untuk menunjukkan perasaannya terhadap kakak tertua. Kalau tidak, dengan statusnya, penjaga toko tidak akan peduli dengan pembudidaya kecil seperti dirinya sendiri. Melihat adegan ini, Nan Huayren mulai ngiler dan tidak bisa membantu tetapi berkulit tebal ketika dia tersenyum bertanya Gu Senior, heh, kamu tidak bisa tidak memihak seperti ini ya. Nan Huayren belum menyelesaikan kata-katanya sebelum Li Kie sudah menamparkan lehernya lagi dan tersenyum memarahi bocah kecil, jangan serakah. Hari ini, penjaga toko Gu sudah banyak berdarah. Jika kamu begitu berkulit tebal seperti ini, aku tidak akan membawamu lain kali. Nan Huayren tersenyum masam beberapa kali dan tidak berani membuka mulut lagi. Dia tahu lebih baik daripada siapapun untuk tidak menanyai Li Kie. Kita harus pergi ke halaman, guru telah memberitahu para murid. Setelah meninggalkan puasa Inten Kuno, Li Suang Yan memperhatikan bahwa semuanya sudah terlambat, jadi dia memberitahu Li Kie. Benar, pertama kita perlu tempat tinggal. Li Kie menganggup dan membawa mereka ke halaman Nine Saint Demon Gate. Meskipun Sembilan Saint Demon Gate tidak dapat dibandingkan dengan garis keturunan Kaisar Immortal, itu didirikan pada era Kaisar Immortal Min Ren dan telah berdiri kuat sampai sekarang. Fondasinya dalam dan kaya akan harta. Di tempat yang mahal seperti Ancient Sky City, Nine Saint Demon Gate masih memiliki urusan. properti dari Nine Saint Demon Gate di Ancient Sky City adalah sebuah halaman kecil. Di luar, itu sangat kecil, tetapi setelah masuk, orang akan menemukan gua surgawi yang berbeda. Dengan taman-taman di sekitarnya, orang bisa melihat pavilion seperti pohon-pohon di hutan. Itu bisa digambarkan sebagai sangat indah. Tanpa ragu, halaman kecil ini telah disempurnakan menjadi gua surgawi yang dapat menampung ribuan orang. Sebelumnya, Raja Iblis setelah memerintahkan mereka sehingga setelah kelompok Likie masuk, para murid Sembilan Gerbang Iblis Setan segera mengatur tempat tinggal sehari-hari untuk mereka. Melihat gua surgawi yang begitu indah di dalam kota langit kuno meninggalkan kelompok Nan Huayren dengan iri hati. Pada saat ini, mereka memahami celah antara gerbang Sembilan Saint Setan dan Sekte Dupa Kuno pembersihan. Tempat ini sangat berharga, ah! Mata Nan Huayren hampir jatuh ke lantai. Bocah ini, setelah mengikuti Likie, menjadi lebih serakah. Menurut legenda, Sekte Pembersi Kuno Dupa kami juga memiliki properti besar di dalam kota langit kuno. Tubuyu yang tenang menambahkan setelah mendesah sayangnya, setelah penurunan kami, kami tidak mampu membelinya dan akhirnya harus menjualnya. Kata-kata Tubuyu menyebabkan sekelompok anak nakal menjadi sedih. Penurunan mereka adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Meskipun kita tidak memiliki properti sekarang, suatu hari, kita akan membeli kembali properti Cleansing Incense Nan Huai Ren termotivasi, P. Orang yang hidup seperti Luo Fenghua juga menganggup dengan tajam dan berkata itu benar, suatu hari kita akan bangkit. Meskipun Kudaoli tidak mengatakan apa-apa, dia juga mengepalkan tangannya tinju dengan erat. Melihat persatuan bocah-bocah kecil, Likie tersenyum dalam diam. Setelah semua orang menetap, karena para penangan, Li Suang Yan dan Chen Bao Jiao harus tinggal di sebelah sisi Likie. Memasuki kamarnya, Likie mengeluarkan kotak harta karun dan mengeluarkan tiga kertas. Dia dengan cermat menatap mereka. Akhirnya, dia berkata dengan perasaan imortal Rit, reputasi yang sepenuhnya dibenarkan, hanya yang beruntung yang bisa mendapatkannya. Bukankah ini surat-surat kaisar setelah mendengar kata-kata Likie, Chen Bao Jiao yang tidak setenang seperti yang diminta Li Suang Yan surat-surat kaisar. Likie menatapnya dan tertawa, lalu dia menggelengkan kepalanya, ini tentu saja bukan surat-surat kaisar. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa ditukar dengan sembilan bahasa rakyat dini. Nama Guklan berlapis emas dengan kepercayaan tiada taraf. Kali ini, tidak bisa dianggap saya mengambil keuntungan dari mereka. Jika saya ingin membuat skema terhadap mereka, maka saya khawatir mereka juga akan menyerahkan batu itu untuk dapat berdagang untuk sembilan bahasa rakyat dini. Maksud Anda, tiga lembar kertas kuning ini bahkan lebih-lebih berharga dari milik kaisar puasa Inten Kuno tidak tahu nilai dari makalah ini Li Suang Yan terkejut. Tentu saja, jika tidak, bagaimana saya bisa menggunakan sembilan bahasa orang-orang dini untuk memperdagangkannya hanya kepemilikan kaisar tidak cukup untuk berdagang untuk sembilan bahasa rakyat dini. Li Kie berkata sambil tersenyum. Chen Bao Jiao menambahkan tapi, penjaga Tokogu menggunakan item yang diberikan kepada mereka oleh imortal kaisar Jiao yang memperdagangkannya. Mungkinkah ini palsu? Li Kie menggelengkan kepalanya dan menjawab tidak, masalah ini tidak salah. Ini benar-benar item yang dianugerahkan oleh kaisar abadi Jiao Heng, tetapi itu bukan milik kaisar. Sebaliknya, itu adalah imortal urid. Apa itu imortal urid? Li Suang Yan terus bertanya. Tiga kertas kuning di depan penglihatannya, dia tidak bisa melihat bagaimana mereka lebih berharga daripada harta karun kaisar. Li Kie memegang tiga lembar kertas di tangannya dan dengan lembut mencoba mencari tahu, kemudian dia akhirnya berkata saat imortal urid terbentuk, kedua dewa dan setan harus mundur. Penulis abadi datang dari surga yang tinggi. Mendengar ini, Li Suang Yan dan Chen Bao Jiao saling melirik. Tidak heran mengapa tiga lembar kertas ini bahkan lebih berharga daripada harta karun kaisar. Imortal urid, nama ini terdengar sangat agung. Kenyataannya adalah bahwa keturunan klan Gu salah paham maksud nenek moyang mereka. Li Kie tersenyum dan melanjutkan kaisar abadi Jiao Heng benar-benar berhutang-hutang kepada klan Gu, jadi dia melimpahkan sembilan imortal urids kepada mereka. Selama era itu, leluhur klan Gu telah menggunakan enam dari mereka. Orang bisa mengatakan bahwa saat imortal urid terbentuk, tidak ada yang mustahil. Generasi masa depan mereka memandang makalah ini sebagai benda yang membanggakan. Mereka berpikir bahwa karena kaisar abadi Jiao Heng memberikannya kepada mereka, bahwa Jiao Heng akan dapat memenuhi semua keinginan mereka selama zamannya. Sayangnya, nenek moyang Gu klan meninggal terlalu dini dan tidak membuat masalah imortal urid jelas. Jika tidak, tiga lembar kertas terakhir ini sudah akan digunakan. Ketika dia adalah Dark Crow, dia telah melihat tulisan abadi sekali selama era kuno. Sayangnya, dia terburu-buru saat itu dan kaisar abadi Jiao Heng mengambil mereka sebagai gantinya. Dengan demikian, dia tidak mendapatkan sembilan lembar itu. Sambil tersenyum senang, Likie menyingkirkan imortal rids. Tiga lembar kertas kuning di mata orang lain ini tidak bernilai uang, tetapi Likie tahu bahwa ketiga tulisan abadi ini akan menjadi penyelamat. Tinggal di halaman gerbang sembilan iblis gerbang, para murid di sini di bawah setan perintah raja menggunakan gaya keramahan tertinggi untuk memperlakukan kelompok Likie. Hari berikutnya selama mereka tinggal, Li Suang Yan menerima berita dari tuannya. Dia menemukan Likie dan berbicara para penatua dari kuil dewa perang tidak akan tiba sepagi ini. Mereka mengirim berita bahwa mereka hanya akan datang tepat sebelum kemunculan underworld bot. Likie tertawa dan berkata orang-orang tua dari temple gad perang telah mencoba untuk menjaga penampilan baru-baru ini, menunjukkan diri manuver penting. Orang tua yang benar-benar busuk dan bau. Li Suang Yan hanya bisa tersenyum dan tidak berkomentar tentang hal-hal seperti itu. Gerbang sembilan iblis-iblis tidak bisa melakukan apa-apa terhadap hal seperti itu. Bahkan jika itu hanya tindakan untuk menunjukkan keunggulan oleh kuil dewa perang, pada akhirnya, gerbang sembilan Sein Setan masih harus bergantung pada kuil dewa perang di masa depan. Ayo, kita akan duluan. Orang-orang tua itu mengatakan bahwa mereka akan datang nanti. Likie memanggil kelompok Nan Huayren dan tersenyum berkata kami sudah diam dan bersenang-senang. Daripada berjemur di matahari di sini, lebih baik pergi ke tanah pemakaman mayat surgawi kuno untuk merampok beberapa harta. Merampok beberapa harta karun di tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Mendengar ini, kelompok menjadi bersemangat. Mulut serakah berat Nan Huayren itu berair dan riang berseru Hei, Hei kakak tertua, aku masih membutuhkan senjata yang cocok di sini. Kelompok Kudaoli tidak berani meminta harta kepada Likie seperti bocah itu, Nan Huayren, tetapi mereka masih senang mendengar tentang pergi ke tanah pemakaman untuk harta karun. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan apa-apa, itu masih akan menjadi pengalaman belajar yang hebat. Bahkan jika kita menemukan harta, yang pertama tidak akan menjadi milikmu. Likie dengan marah menamparkan kepalanya dan berkata, tidak masalah, tidak masalah, saya bisa menunggu, sampai kebelokan terakhir. Nan Huayren tidak keberatan dan berkata dengan lembut sambil mengintai Likie. Likie tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan menganiaya para pengikutnya. Hanya dengan kelompok kami Tubuyu yang pendiam khawatir, dan dia berkata tanah pemakaman mayat surgawi kuno adalah tempat yang tidak menyenangkan. P. Kami hanya akan menemukan harta, bukan untuk bertarung. Kelompok kami lebih dari cukup. Likie tertawa dan memerintahkan Li Suang Yan untuk mengambil peti. Li Suang Yan membawa peti yang diberikan oleh penjaga Toko Gu. Di dalamnya ada satu set pakaian tua, sebuah kotak yang belum dibuka, dan palu tembaga kecil bersama dengan gong kecil. Setelah membersihkan dirinya sendiri dan membakar dupa, Likie mengenakan pakaian tua itu dan mengenakan kotak yang belum dibuka itu, punggungnya dengan palu di satu tangan dan gong di tangan lainnya. Melihat Likie tiba-tiba berpakaian seperti ini, bahkan Li Suang Yan membuka mulutnya lebar-lebar, apalagi kelompok Nan Huai Ren. Kamu terlihat seperti pedagang dari desa seperti ini. Chen Bao Jiao, di sampingnya, berkomentar tentang penampilannya. Dia ingin tersenyum dengan kecantikan negaranya yang jatuh, tetapi dia dengan cepat menutup mulutnya dan menahan tawanya. Tetap saja, dia membawa ekspresi bahagia. Mendengar Chen Bao Jiao, yang lain menatap Likie dan merasa dia benar-benar terlihat seperti pedagang dari desa. Orang-orang yang tidak tahu situasi sebenarnya akan menganggapnya sebagai pedagang pedesaan. Ah! Mereka ingin menertawakan gaya Likie, tetapi mereka tidak berani melakukannya. Bahkan orang-orang dari generasi sebelumnya, seperti si gandang, harus menahan tawanya. Ya ampun, kamu, gayamu benar-benar terlihat seperti pedagang pedesaan. Ah! Nan Huai Ren meledak dalam tawa. Transaksi, Likie, yang membawa ekspresi serius, perlahan berkata kita akan pergi ke tanah pemakaman mayat surgawi kuno untuk berdagang dengan orang mati kali ini. Berdagang dengan orang mati mendengar kata-kata ini, semua orang takut. Berdagang dengan orang mati, masalah ini terdengar sangat konyol. Kakak tertua, orang mati masih bisa melakukan bisnis supaya yang mudah takut tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat. Likie tersenyum dan berkata, itu tergantung pada siapa yang mati dan siapa yang melakukan bisnis. Orang pintar akan dapat melakukan bisnis sementara orang bodoh akan dapat menemukan kematian mereka. Ayo, kita akan pergi ke kuburan. Hari ini, saya akan membuka mata Anda untuk melihat apa yang disebut berbisnis dengan orang mati. Mendengar hal yang menyeramkan dan absurd, anak-anak nakal itu takut sekaligus bersemangat pada saat yang sama. Mereka belum pernah melihat berdagang dengan orang mati sebelumnya, masalah konyol ini. Berbisnis dengan orang mati, bahkan Niufen bergumam. Kota langit kuno dibangun sangat dekat dengan kota, pekuburan. Bahkan ketika jaraknya sangat dekat dan tanah pemakaman memiliki mayat yang tak terhitung jumlahnya dan orang mati, namun dari awal waktu, tidak ada yang pernah melihat atau mendengar mayat bumi meninggalkan tanah pemakaman untuk memasuki kota langit kuno. Ini adalah masalah yang tidak ada yang mengerti. Berdiri di luar tanah pemakaman, kelompok mata dan mulut nan huairen terbuka lebar. Sejak awal, mereka mengira tanah pemakaman ini adalah tempat tulang putih seluas samudera. Dalam imajinasi mereka, tanah pemakaman mayat surgawi kuno pastilah tanah tandus yang sunyi dengan energi mayat bahkan mencakup langit. Namun, tanah kuburan di depan mata ini memiliki bukit hijau dan air jernih. Melihat sekeliling, mereka melihat pegunungan yang berguling dengan beberapa sebesar sapi yang beristirahat dan beberapa lembah yang menyerupai naga yang sedang tidur. Di lokasi surga dan bumi ini, kabut ada di mana-mana, menutupi pohon-pohon pilar yang mengjulang tinggi di langit dan mata air terjun di atas. Tanpa melihat beberapa peti mati, orang lain akan berpikir bahwa ini adalah pemandangan abadi. Meskipun pemandangan di depan dipenuhi dengan deretan pegunungan yang begelombang dan pepohonan yang tinggi, bersama dengan air terjun yang tinggi di atas, orang dapat melihat dengan cukup jelas. Beberapa peti mati di depan. Ketika para pembudidaya yang kuat mengaktifkan pandangan surgawi mereka, mereka bisa melihat banyak tempat yang sulit dipercaya. Ada peti mati yang tergantung di tebing. Beberapa peti mati terbuat dari tembaga, beberapa terbuat dari batu, dan beberapa bahkan terbuat dari emas. Ada satu yang diletakkan di atas puncak soliter dengan aura megah. Seolah peti mati ini terbaring di langit yang tinggi. Ada juga beberapa peti mati yang mengambang di atas danau yang tenang. Terkadang, ada ular beracun berenang di sana, menciptakan gambar menyeramkan. Ini adalah tanah pemakaman mayat surgawi kuno Kudaoli tidak percaya bahwa tempat ini adalah tanah pemakaman yang ditakuti oleh orang lain. Dia awalnya berpikir bahwa akan ada gunung dan sungai-sungai dari tulang dan mayat. Tidakkah orang mengatakan bahwa ada korban bumi di mana-mana kenapa kita tidak melihat korban bumi Luo Fenghua bertanya dengan terkejut. Lihat kelompok pembudidaya itu di sana. Pada saat ini, si gandang menunjuk ke sekelompok pembudidaya yang baru saja masuk ke dalam tanah pemakaman. Kelompok Likie melihat ke atas dan ada sekelompok pembudidaya melompat ke pegunungan yang bergulir. Mereka tampaknya memiliki tujuan ketika mereka melihat pintu masuk ke lembah. Mungkin ada harta karun di dalam, jadi mereka bergegas masuk dengan satu nafas. Tetapi saat mereka bergegas ke lembah, tiba-tiba, di dalam semak dan gua, banyak bayangan muncul. Mereka semua mayat dengan pakaian yang berbeda, datang dari berbagai tempat dan sekte. Mayat yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat bergegas untuk membunuh kelompok pembudidaya ini. Bunuh para murid sekte ini siap bertarung sehingga mereka meraung dan segera memulai pertempuran. Mayat tidak berbicara atau mengaum. Mereka diam-diam melawan para pembudidaya. Itu sangat aneh, mayat yang tak terhitung mulai mengaktifkan treasures hidup mereka. Beberapa memiliki pedang yang saleh, yang lain dengan bendera yin, dan beberapa dengan tombak ganas. Setiap harta kehidupan dan harta sejati membawa aura jahat dan mulai menyerang para penggarap di tempat ini. Suara hukum universal beresonansi. Mayat-mayat ini tidak hanya dapat menggunakan senjata, tetapi mereka juga dapat mengaktifkan hukum pahala juga. Ah seorang kultifator dibunuh oleh pisau yang berisi api berputar seperti bellow api, dragon. Ini adalah hukum blade inflamasi naga dari Scarlet Flamgate. Melihat adegan ini, si gandang berkata dengan terkejut mayat bumi ini pasti karakter tingkat yang lebih tua. Fuff! Seorang kultifator memenggal beberapa mayat sekaligus, tetapi tiba-tiba, seekor laba-laba seukuran kepalan keluar entah dari mana dan mengendarai kepala penggarap ini. Suara gertakan muncul, dan itu menggigit kepala petani. Itu membuat suara mendesis saat menyedot otaknya. Ceritan melengking dari kultifator ini bergema di seluruh lembah. Bunuh para ahli sekte ini dipersiapkan dengan kekuatan yang kuat. Mereka terus menekan seperti badai dan mendorong ke lembah. Om, saat mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk memasuki lembah, kemenangan ada dalam pandangan mereka. Tiba-tiba, ada sebuah pagoda yang terbang keluar. Pagoda ini berubah menjadi lubang hitam yang menakutkan, seperti mulut setan, dan menyedot semua pembudidaya yang masuk. Ceritan bergema di mana-mana, dan para penggarap dimakan dan berubah menjadi lautan darah. Kemudian, pagoda itu terbang keluar dari lembah dan semua korban bumi menghilang tanpa jejak. Dalam waktu singkat, lembah itu kembali tenang. Jika tidak ada darah di tanah, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa pertempuran pahit baru saja terjadi di sini. Ketika angin dingin berhembus, kelompok anak nakal nan huairen menggigil. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat mayat menggunakan senjata dan mengaktifkan hukum jasa. Mereka selalu berpikir bahwa mayat bumi seperti zombie atau boneka. Di lembah itu, setidaknya, ada mayat bumi dengan kultifasi surgawi berdaulat yang memimpin di dalam. Si gandang melihat kelembah dan dia menghela nafas, kemudian dia melanjutkan, aku ingin tahu apa harta atau pil semangat dan rumput obat yang ada di dalam. Pada saat ini, anak-anak muda akhirnya menyadari betapa kuatnya korban bumi dan betapa menakutkannya kuno tanah pemakaman mayat surgawi adalah. Ini hanya pintu masuk namun sekelompok biksu yang kuat benar-benar musnah karena meremehkan musuh. Pikirkan tentang hal itu, betapa mengerikannya bumi jauh di dalam tanah pemakaman menjadi sangat ketakutan sekarang Likie memandangi sekelompok bocah pucat dan dengan tersenyum bertanya. Nan Huayren dengan gugup menelan air liurnya dan mengumpulkan keberaniannya, lalu dia tertawa dan berkata, dengan kakak tertua di sini, apa yang kita takutkan lihat iblis, bunuh iblis lihat dewa, bunuh dewa. Mengatakan ini membuatnya merasa lebih berani, dan jantungnya berdetak akhirnya tenang. Kurang menghisap, Likie menamparkan kepalanya lagi ketika bocah itu tertawa keras. Kakak tertua, kita, kita akan berurusan dengan kors bumi itu Supei adalah seorang gadis pemalu dalam keadaan ketakutan. Jika Likie tidak ada di sini, kakinya akan menjadi lemah. Tidak, Earth Course tidak melakukan bisnis. Kami akan melakukan bisnis dengan Treasure Lord Likie menggelengkan kepalanya dan menjawab. Zhang Yu penasaran dan bertanya apa itu Treasure Lord tuan-tuan bumi kors mereka adalah orang-orang yang mengendalikan bumi kors. Tidak, Likie menggelengkan kepalanya dan menjelaskan harta karun bukan bos dari kors bumi. Tepatnya, Bumi kors tidak memiliki master, tetapi secara hipotesis, jika Bumi kors memiliki master, itu akan menjadi tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Treasure Lord hanya nama samar di tanah pemakaman ini. Tidak hanya Earth Course, tetapi ada juga Treasure Lord dan Earth Immortals. Earth Immortals Chen Bao Jiao dengan emosional berkata apakah mereka abadi atau abadi yang telah mati di tempat ini. Masih belum, Likie menggelengkan kepalanya dan berkata mayat bumi, dewa harta karun, dan dewa bumi semua dianggap orang mati, tetapi ada perbedaan. Korban bumi adalah yang paling banyak di tanah kuburan ini. Semua pembudidaya mati di sini, bersama dengan burung-burung terbang dengan ikan berenang, dan bahkan serangga beracun. Setelah ditembus oleh energi mayat, mereka akan dianggap sebagai korps bumi. Bumi kors tidak memiliki kesadaran atau kecerdasan mereka sendiri dan pada dasarnya mayat. Mereka, bagaimanapun, memiliki rasa kepemilikan teritorial, dan siapapun yang memasuki tanah pemakaman akan diserang. Bagaimana dengan treasure-tresor dan Earth Immortals pada saat ini, semua anak nakal itu sangat penasaran. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar judul-judul ini. Harta karun adalah orang mati yang tersembunyi di bumi harta karun Feng Shui, atau lebih tepatnya, para pembudidaya yang kuat dengan hanya nafas yang tersisa bersembunyi di harta karun Feng Shui bumi. Tentu saja, ketika mereka mengubur diri mereka di tanah pemakaman ini, mereka akan menjadi bumi korban dan boneka dari tanah pemakaman mayat surgawi kuno juga. Li Kyiye melanjutkan untuk dimakamkan di bumi harta karun Feng Shui, mereka sangat kuat, karakter ketika mereka masih hidup. Mereka bahkan bisa virtuous paragons, karakter yang menyapu delapan arah. Tidak semua orang bisa dimakamkan di bumi harta karun, hanya yang kuat yang memiliki hak istimewa ini. Terkubur di bumi harta karun Feng Shui benar-benar dapat memungkinkan kelahiran kembali Li Suang Yan bertanya karena semua ahli yang sekarat berharap untuk dilahirkan kembali di tanah pemakaman ini. Menghidupkan kembali untuk menjalani kehidupan baru tidaklah mudah. Li Kyiye tersenyum dan menjelaskan cukup sulit untuk dilahirkan kembali, tetapi jika seseorang telah mati, kemudian setelah dimakamkan di bumi harta karun Feng Shui, mereka akan dapat bernapas seolah-olah mereka telah dibangkitkan. Tentu saja, ini hanya satu nafas. Semakin lama waktu penguburan, semakin lama nafasnya. Seiring berlalunya waktu, sebagian energi darah akan dipulihkan. Seseorang harus dikuburkan selama puluhan juta tahun untuk dapat meningkatkan beberapa esensi hidup, seperti 8 hingga 10 tahun masa hidup. Jadi, ini memang sebuah peluang saat kelahiran kembali, kata Chen Bao Jiao dengan bergerak. Li Kyiye mengangguk setuju, dan dia melanjutkan sehubungan dengan prinsip, ya. Namun, kemungkinannya lebih kecil daripada Anda bisa menemukan harta sejati kaisar abadi saat berjalan di jalan. Dikuburkan di bumi harta karun Feng Shui, seseorang harus berada di sana selama jutaan, atau bahkan puluhan juta tahun sebelum mengumpulkan sedikit kehidupan. 8 hingga 10 tahun masa hidup. Ini berarti bahwa harta karun yang ingin mengubur diri mereka perlu memiliki kekuatan yang kuat, atau formasi ofensif atau defensif, untuk digunakan untuk menghentikan generasi mendatang dari menggali bumi harta karun Feng Shui mereka. Li Suang Yan bergumam. Benar, juga, jika orang benar-benar mencoba menggali bumi harta karun Feng Shui, dewa harta karun di dalam akan dipaksa untuk keluar dan membunuh musuh. Tapi kecuali itu adalah pilihan terakhir yang mungkin, mereka tidak akan mudah keluar untuk bertarung karena ini akan mendorong upaya mereka selama jutaan tahun. Li Kyiye menganggukkan kepalanya setuju. Mendengar ini, bocah-bocah kecil itu ketakutan. Sudah mati begitu lama namun mereka masih bisa memanjat keluar untuk bertarung. Terkubur selama jutaan tahun hanya untuk mendapatkan umur panjang. Anda pikir mereka belum mengambilnya saat mereka masih hidup? Li Kyiye tersenyum berkata untuk beberapa karakter besar, mereka sudah takut mati ketika mereka hidup dan telah mencicipi semua hal yang mungkin bisa memperpanjang hidup mereka. Obat umur panjang bukanlah mukjizat. Semakin banyak Anda menggunakannya, semakin tidak efektif. Akhirnya, efeknya menjadi tidak berguna. kecuali jika tidak ada pilihan lain, siapa yang mau mengubur diri di tempat seperti itu? Lalu bagaimana dengan Dewa Bumi Luo Fenghua bertanya apa itu Bumi Abadi? Sebenarnya, Earth Immortals sangat mirip dengan Treasure Lord. Li Kyiye melanjutkan tapi Earth Immortals jauh lebih menakutkan. Mereka dimakamkan di pembuluh darah naga sehingga, pada prinsipnya, mereka memiliki kesempatan lebih tinggi untuk dilahirkan kembali daripada Treasure Lord. Untuk dapat menjadi Bumi Abadi, mereka harus menjadi eksistensi yang tak terkalahkan selama generasi mereka. Mereka adalah perwakilan dari otoritas. Yang lebih menakutkan adalah bahwa Dewa Bumi dapat memerintahkan pengikut dan bawahan mereka untuk dimakamkan bersama mereka. Bumi Abadi sangat kuat, dan mereka bahkan dapat mengendalikan Bumi Kors. Saya telah mendengar tentang legenda ini sebelumnya. Niu Feng berkontribusi selama era Kaisar, ada keberadaan raksasa yang sebanding dengan Kaisar Abadi yang mengubur dirinya dalam Venanaga. Apakah dia menjadi Bumi Abadi atau tidak, tidak ada yang tahu. Para bocah itu terperanjat, eksistensi yang sebanding dengan Kaisar Abadi. Bahkan jika mereka tidak sekuat, mereka masih akan mampu menghancurkan sembilan langit dan sepuluh bumi, betapa mengerikannya ini. Jadi di tanah pemakaman surgawi kuno ini, Bumi Kors adalah yang paling lemah, kemudian Treasure Lord, dan yang paling kuat adalah Dewa Bumi. Chen Bao Jiao meringkas, kata-kata ini benar, tetapi juga tidak benar. Likie menjelaskan mayat bumi belum tentu yang terlemah. Ada eksistensi tak terkalahkan yang bertarung ke bagian terdalam dari tanah kuburan. Pada akhirnya, mereka gagal dan berubah menjadi Earth Kors. Penampilan Earth Kors seperti itu bahkan akan mengusir Dewa Bumi, apalagi Treasure Lord. Para bocah akhirnya memahami konsep umum kekuatan di dalam tanah kuburan setelah intervensi Likie. Earth Immortals belum tentu yang terkuat, dan Earth Kors belum tentu yang terlemah. Kakak tertua, mengapa kita berurusan dengan Treasure Lord? Mengapa tidak berurusan dengan Dewa Bumi? Supai bertanya karena penasaran. Dewa Bumi tidak akan melakukannya. Likie menggelengkan kepalanya dan menjawab tidak mudah untuk berurusan dengan para ahli yang mencapai tingkat Bumi abadi kecuali jika itu untuk ibadah. Plus, kita tidak akan pergi ke tempat di mana Dewa Bumi dimakamkan. Meskipun Anda memiliki saya dan perhiasan kuno langit surgawi sebagai perlindungan, sekarang, Anda semua tidak dapat menangani pergi ke lokasi Immortal Bumi karena energi mayat akan menyerang Anda. Harta karun terkubur di bawah bumi, apakah mereka akan pergi untuk kesepakatannya? Chen Bao Jiao bertanya dengan takjub. Baik Treasure Lord dan Earth Immortals adalah sama. Dimakamkan di sini tidak berbeda dengan kematian. Mereka tertidur lelap. Meskipun mereka masih memiliki kesadaran, tetapi seiring berjalannya waktu, kesadaran mereka akan menjadi lebih gelap. Namun, ada saat-saat ketika mereka akan memiliki kejelasan lagi, dan mereka akan bersedia untuk keluar dan melakukan bisnis dengan kami. Di sini, Li Kie tersenyum dan berkata ikuti saya. Anda semua harus mengikuti tepat di belakangku. Setiap orang harus menempuh jarak setengah kaki. Jangan terlalu jauh dariku. Ingat, ketika saya trading, jangan bicara. Kalau tidak, Anda mungkin mati di tempat ini. Selesai berbicara, ia melangkah ke dalam tanah pemakaman mayat surga wikuno. Kelompok suangyan menggigil pada saat yang sama mereka tidak berani ceroboh. Mereka dibagi menjadi dua kelompok dan dengan cepat mengikuti Li Kie berturut-turut.